Makam Bunga Mawar Jili 17 Tidak menunggu sampai Sam Chiyok Chinjin mulai berkata, Tian Ie Sianjin sudah berkata, kita masing-masing menggunakan seluruh kepandaya ilmu kepada Hei E Laote dan Mona Tiong San, kemudian kita pertemukan mereka di puncak gunung Kolekong yang letaknya di tengah-tengah Tian Chunkan dan Tian Gengkok. Walaupun mereka masih mudah belia dan masih mudah dikasih mengerti, tetapi dalam waktu 10 hari dengan care bagaimana mereka bisa dapat memahami seluruh kepandaya ilmu yang sudah kita pelajari sampai 100 tahun lamanya? Kulihat mereka semua mempunyai bakat dan tulang yang bagus sekali, sudah pasti juga mempunyai kecerdikan otak yang luar biasa, rasanya bila dididik segera dapat dimengerti oleh mereka. Maka soal dididik mengerti, rasanya sudah tidak menjadi soal lagi, yang menjadi persoalan ialah latihan mereka yang cukup masak. Maka jikalau mereka tak dapat memperkembangkan intis harinya dengan baik, dengan sendirinya tak dapat mengeluarkan seluruh kepandayannya. Tetapi kesulitan yang kita hadapi dalam soal ini juga sudah kupikirkan suatu care untuk memperbaikinya. Kepala gundul, kau memang mempunyai banyak akal, coba ceritakanlah dulu care perbaikan apa yang kau maksudkan itu? Caraku ini hanya terdiri dari beberapa patah kata saja, ialah setengah ilmu silat setengah ilmu surat. Memetik intis harinya dan harus dipelajarinya dengan tekun. Tentang ini agaknya masih perlu diberi penjelasan sedikit. Seluruh kepandaya ilmu yang kita miliki, kita harus wariskan kepada Hei E. Laote dan Mona Tiong San. Dengan kecerdasan dan kepintaran masing-masing, ajarkan mereka tiga jurus ilmu yang terbaik, kemudian suruh mereka mengadakan perbandingan. Hasil dari perbandingan itulah kita gunakan, untuk menyelesaikan pertikaian antara kita yang berlangsung seratus tahun lamanya ini. Mendengar usul itu Sam Chiyok Chin Jin tidak menjawab, agaknya sedang mempertimbangkan care yang diusulkan oleh Tian Ie Xiang Jin itu, adil atau tidak? Hei E. Tian Xiang yang mendengar percakapan itu diam-diam merasa girang, ia tahu bahwa ia sudah berjumpa dengan orang-orang gaib dari rimba persilatan yang adatnya aneh luar biasa, orang-orang seperti mereka itu kalau mau berbuat demikian, tentu akan sangat berguna bagi Tiong San Hui Heng dan dirinya sendiri. Tak lama kemudian dengan nada dingin dari Sam Chiyok Chin Jin sudah terdengar pula, kita masing-masing harus menurunkan tiga jurus ilmu silat, supaya mereka mengadakan pertandingan, care ini pula boleh dikata yang kau maksudkan mengambil intis harinya itu, maka kau harus menjelaskan lagi tentang usulmu setengah ilmu surat dan setengah ilmu silat. Setengah ilmu surat, maksudnya ialah hal-hal yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam soal hafalan, sedangkan setengah ilmu silat yang kemaksudkan ialah melakukan pertandingan. Yang disebutkan duluan biarlah kau dan aku yang bertindak sebagai pelatihnya, kau boleh menguji Hei E. Tian Xiang dan aku akan menguji Tiong San Hui Heng. Pertanyaan-pertanyaan terbatas hanya pada pertanyaan saja. Sedangkan pertandingan tetap dilakukan oleh mereka dan pertandingan juga harus dibatasi sampai tiga jurus saja. Care-care yang kau usulkan ini memang benar tepat sekali. Tentang ujian setengah ilmu surat itu, asal mereka ingat betul hafalan yang kita berikan, maka dalam pertandingan yang akan dilakukan asal mereka sudah mempelajari dengan tekun sudah boleh mereka gunakan semuanya. Dengan care demikian, bagi Hei E. Lao T. dan Tiong San Hui Heng tidak akan menyianyikan usaha kita, bahkan mereka akan mendapat faedah yang sangat berguna. Sudah tentu, mereka yang sudah mendapatkan warisan tiga jurus ilmu kepandayan kita pada waktu sekarang ini cukup untuk menjagoi dunia Kang O. Di lain waktu apabila mereka bisa mengembangkan lagi dan dicampur lagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, pasti besar sekali kegunaannya. Kalau kau memang sudah setuju dengan usulku ini, maka kita harus tetapkan waktunya untuk dimulai. Hari ini tidak terhitung, mulai besok pagi, sepuluh hari kemudian di waktu tengah hari kita bersama-sama Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng bertemu di atas puncak gunung Giyok Kan Hong. Selanjutnya pembicaraan kedua pihak terputus, keadaan sunyi kembali. Tian Ie Xiang Jain duduk tenang sambil menundukan kepala, agaknya hendak mulai melakukan semedi lagi. Hei E. Tian Xiang tahu bahwa Tian Ie Xiang Jain dan Sam Chiyok Chin Jin sudah menggunakan tenaga terlalu banyak dalam pembicaraan tadi, betapapun tinggi ilmu mereka juga sudah pasti merasa lelah, perlu mengatur pernafasannya dan memulihkan tenaganya lagi. Oleh karenanya, maka ia juga tak berani mengganggu, duduk dan menantikan sadarnya kembali Tian Ie Xiang Jain, matanya dari atas sarang burung raksasa itu menikmati pemandangan alam di lembah yang dinamakan lembah Tia Kengko itu. Pada saat itu Tai Wong dan Xia Opek sudah dibebaskan oleh harimau hitam dan kera hitam, tetapi semua masih berdiri di bawah pohon raksasa itu, agaknya masih takut terhadap Tian Ie Xiang Jain. Sesaat kemudian Tian Ie Xiang Jain perlahan-lahan membuka matanya, melihat Hei E. Tian Xiang sejenak dan berkata sambil tersenyum, Hei E. Lao T, apa yang kubicarakan tadi dengan Chiyok Chin Jin seharusnya kau sudah dengar pula. Apakah kau perlu mengajukan usul lain? Dengan maksud baik Tai Su hendak mendidik Hei E. Tian Xiang, bagaimana Hei E. Tian Xiang berani membantah berkata Hei E. Tian Xiang sambil memberi hormat. Jika Lau Ka sudah setuju, maka aku sekarang hendak mengatur persiapannya dan pelajaran pada lima hari pertama aku akan melakukan di sini denganmu tentang kepandaya ilmu silat yang ku pelajari dan ku miliki selama hampir seratus tahun ini. Dan lima hari kemudian baru aku akan menurunkan pelajaran kepadamu tiga jurus kepandaya ilmu tertinggi dari milikku. Hei E. Tian Xiang tahu bahwa pertemuan gaib ini sesungguhnya merupakan suatu pengalaman yang sulit dijumpai, maka ia lantas mendengarkan dengan seluruh perhatiannya, serta diingatnya baik-baik semua pelajaran yang diceritakan padanya. Tempo lima hari berlalu dengan cepat, Seluruh kepandaya ilmu silat yang dimiliki oleh Tian Xiang Jin sudah diturunkan semua kepada Hei E. Tian Xiang, setelah itu ia masih menguji lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teliti. Ketika melihat Hei E. Tian Xiang sudah dapat menjawab dengan lanacar, lalu ia berkata sambil tertawagi. Mataku benar saja tidak lamur, Hei E. Laote benar-benar mempunyai daya ingatan yang sangat tinggi sekali. Dengan cepat Hei E. Tian Xiang memotong ucapan Tian Ie Xiang Jin, katanya sambil tertawa, Tai Su jangan merasa gembira dulu, Enci Tiong Sun ku itu jauh lebih pintar daripadaku. Lima hari kemudian dalam pertandingan itu barangkali Hei E. Tian Xiang tidak mudah untuk mendapat kemenangan. Di wajah Tian Ie Xiang Jin masih penuh senyum gembira, dari sikapnya itu menunjukkan bahwa ia percaya penuh akan usahanya, ketika mendengar ucapan Hei E. Tian Xiang, ia lalu berkata sambil tertawa, Laote boleh belajar dengan tenang dan tekun, dalam pertandingan yang akan dilakukan nanti, Andai kata masih seperti apa yang kita lakukan terdahulu dengan Sam Chiyok Jin Jin, berkesudahan seri, tak ada yang menang atau kalah, tetapi dalam perasaanku dan Sam Chiyok Jin Jin sendiri juga akan hilang setengahnya. Hei E. Tian Xiang yang mendengar itu masih merasa ragu-ragu, Sementara itu Tian Ie Xiang Jin berkata lagi, sebab sebagai orang rimba persilatan, kecuali soal nama yang masih belum bisa pandang tawar, masih ada keinginan yang sangat penting. Itu adalah tentang ilmu kepandayan yang dipelajari selama hidupnya, kuatir kalau tidak ada pewarisnya. Dan apalagi sudah mendapat waris yang boleh diandalkan, dalam hati nanti akan merasa lega. Laote dan Mona Tiong San sekarang ini meskipun hanya mendapatkan peninggalan masing-masing tiga jurus ilmu kepandayan yang aku dan Sam Chiyok Jin Jin ciptakan sendiri, tetapi di kemudian hari apabila kekuatan tenaga kalian sudah menjadi sempurna, terhadap semua ilmu kepandayan yang kita berikan dengan mulut, pasti dapat menyadari sendiri, kemajuan yang kau dapatkan akan merupakan suatu kejadian yang luar biasa di dalam rimba persilatan. Selama beberapa hari itu oleh karena Hei E. Tian Xiang mendapat didikan, baik dengan mulut ataupun dengan ilmu silatnya, apa yang dia dengar dan dilihatnya, semua sudah membuktikan kepandayan dan kekuatan Tian Ie Xiang Jin, maka dalam hati diam-diam merasa bersyukur, sekali lagi ia mengucapkan terima kasihnya kepada padri tua itu. Tian Ie Xiang Jin berkata sambil menggoyang tangan dan ketawa, Laote tidak perlu memakai banyak peraturan, engkau yang mendapat warisan dariku, memang seharusnya kau mengucapkan terima kasih kepadaku, tetapi bagiku sendiri yang sudah memiliki kepandayan itu dapat menemukan seorang pewaris seperti kau ini, aku juga harus merasa bersyukur, karena kepandayan ilmuku itu tak akan musnah. Bersama badan kasarku, apakah itu juga tidak seharusnya mengucapkan terima kasih kepadamu? Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu dalam hatinya merasa pilu. Tian Ie Xiang Jin berkata pula sambil tersenyum, Hei E. Laote sudah ingat betul pelajaran yang kuberikan dengan lisan. Maka lima hari berikutnya kita harus gunakan baik-baik untuk mempelajari ilmu silat tiga jurus itu. Tiga jurus ilmu silat itu, kedengarannya sangat aneh. Apa yang dibuat heran? Yang mengherankan masih ada lagi, nanti akan terbukti di belakang hari. Hei E. Tian Xiang diam-biam berpikir, Duta Bunga Mawar sudah menurunkan tiga gerak tipu kepadanya dan sekarang padrit tua ini hendak menurunkan tiga jurus ilmu silat kepadanya lagi. Di kemudian hari, semua ilmu silat yang didapatkan dari dua orang gaib itu bisa digunakan untuk menghadapi perkut Semmo, ialah tiga iblis tulang putih, ditambah lagi dengan Tiong San Hui Keng, Hok Siu Im dan Liok Giok Jie, tiga darah cantik manis, semuanya itu agaknya merupakan suatu kejadian yang tidak terlepas dari angka tiga. Seolah-olah ia terjodoh dengan angka tiga itu. Setelah itu Tian Ie Xian Jin sudah berkata lagi sambil tertawa, Hei E. Laote, kau sedang memikirkan apa? Hei E. Tian Xiang sedang memikirkan, Tai Su hendak menurunkan tiga jurus ilmu pukulan kepada Hei E. Tian Xiang, tapi Hei E. Tian Xiang tidak tahu apa namanya ilmu pukulan yang akan diturunkan oleh Sem Chiyok Chin Jin kepada Enci Tiong San Hui Heng. Sem Chiyok Chin Jin kalau dibandingkan dengan aku, sifatnya lebih mau menang sendiri saja, gerak tipu yang akan diturunkan kepada Enci Tiong San Mu sudah pasti sangat hebat sekali. Jikalau aku juga menurunkan kau gerak yang demikian hebat, maka lima hari kemudian apabila kalian melakukan pertandingan, mungkin kedua-duanya akan terluka. Oleh karena itu aku baru memikirkan untuk memberi pelajaran kepadamu dari golongan Buddha, tiga jurus ilmu silat yang ku beri nama urut tiga jurus ilmu menyelamatkan jiwa. Tujuanku ialah tidak mementingkan kemenangan, tetapi menjamin tidak akan kalah. Betapapun tinggi ilmu silat lawan, betapapun ganas serangannya, juga tidak bisa melukai dirimu. Itulah yang paling baik berkata Hei E. Tian Xiang dengan sangat girang. Lao T. Tidak perlu terlalu girang dulu, Enci Tiong San Mu yang telah mendapat pelajaran tiga jurus ilmu tertinggi dari Sam Chiok Chin Jin yang sangat hebat, mungkin selanjutnya ia bisa menjegoi rimba persilatan, sedangkan ilmu yang kau dapatkan dariku hanya sanggup untuk menjamin kau dari bahaya. Sebagai orang rimba persilatan yang hidupnya seperti di ujung senjata, betapapun tinggi kepandayan ilmu silatnya, betapapun cermat pikirannya, sedikit banyak pasti akan menemukan celakanya juga, maka jikalau dapat mempelajari beberapa jurus ilmu untuk menjaga diri lebih berharga daripada mempelajari ilmu pukulan itu berkata Hei E. Tian Xiang sambil menganggukan kepala. Tian Ie Xiang Jin terkejut mendengar penuturan itu, ia ulangi beberapa kali ucapan Hei E. Tian Xiang itu, sambil menatap wajah Hei E. Tian Xiang ia berkata sambil tersenyum, Hei E. Lao T, kata-kata yang kau ucapkan tanpa sengaja tadi, di dalamnya mengandung arti sangat dalam. Aku telah menjalani ibadat ini selama seratus tahun, aku masih belum dapat memecahkan persoalan itu. Hingga saat ini aku masih belum dapat keluar dari lingkaran perebutan nama saja. Hampir saja tersapu bersih oleh ucapanmu tadi. Bunga teratai meskipun bersih, sebetulnya tumbuh di atas lumpur, kerisauan timbul dari godaan hati. Pengertian terhadap Buddha tidak terlepas dari kesadaran. Kesadaran Tai Su dengan tiba-tiba berarti akan menyingkirkan segalaan tangan, waktu bagi suhu untuk mendapatkan keselamatan jiwa, sebetulnya tidak jauh lagi berkata Hei E. Tian Xiang. Kau rupanya pernah mempelajari sampai dalam tentang ilmu Buddha berkata Tian Xiang Jin terkejut. Setiap hati manusia, semua ada Buddha. Burung berkicau bunga mekar dan rontok, semua itu mengandung arti kehidupan. Tai Su yang memang sebagai orang suci yang lantas menyadari kesucian tentunya lebih tahu daripada orang biasa. Hei E. Tian Xiang hanyalah seorang anak yang belum lama menikmati penghidupan dunia, bagaimana dapat mengerti ilmu Buddha? Dan mengandung arti sangat dalam? Justru kau belum lama di dunia, maka masih bersih dan belum terkena kotoran dunia. Kalau hidup itu hanya mengejar nama dan kedudukan saja, itu artinya masih belum dapat melepaskan diri dari kedunia wian. Apa yang patut dibuat Girang? Di dalam suasana hidup yang banyak godaan seperti ini aku sudah hidup seratus tahun lamanya, sesungguhnya sudah masanya harus menghadap kepada Tuhan, supaya terhindar dari segala dosa. Hei E. Tian Xiang. Yang tahu bahwa orang-orang seperti Tian Xiang Jin ini merupakan orang suci, isi hatinya bersih, setiap waktu dapat naik ke sorga, maka lalu berkata sambil tersenyum, walaupun Tai Su sudah menyadari seluruhnya, agaknya juga harus menunggu lima hari kemudian baru berangkat. Tian Ie Xiang Jin yang mendengar ucapan itu semangatnya terbangun, Ia berkata sambil membuka mata, awan di langit berterbangan, manusia di dalam dunia ada masa berkumpul, ada masa berpisah. Semuanya itu tak lepas dari soal jodoh. Takku sangka Hei E. Laote menjadi seorang yang sangat penting. Bagiku, yang merupakan suatu orang yang memberikan pimpinan untuk lebih lekas pergi ke sorga. Berkata sampai di situ Ia berdiam sejenak, matanya dipejamkan dan berkata pula, ilmu yang hendak ku turunkan padamu ini, jurus pertama ku namakan menolong kesusahan membantu kesulitan. Kalau gerak tipu itu bernama menolong kesusahan dan membantu kesulitan, jurus kedua apa bukan dinamakan permurah dan pengasih tanya Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Hei E. Laote, kau ini benar-benar sangat pintar sekali. Pengetahuanmu rupanya juga sangat luas, begitu dengar sudah dapat menangkap hati orang lain. Sekarang coba kau tebak lagi, apa namanya jurus ketiga itu berkata Tian Ie Xiang Jin sambil tertawa dan menganggukan kepala. Nama dari gerakan kedua itu karena justru ada hubungan dengan kata-kata yang tercantum dalam pelajaran ilmu Buddha yang dinamakan menolong kesusahan dan membantu kesulitan, semua itu Hei E. Tian Xiang baru bisa menebak, tetapi tentang gerak tipu ketiga, itulah sudah tidak tahu lagi, berkata Hei E. Tian Xiang sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Gerak ketiga ini namanya menyelamatkan orang banyak. Mari, mari kita duduk di bawah supaya aku bisa menurunkan pelajaran ini berkata Tian Ie Xiang Jin sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, badannya lalu melesat melayang turun ke bawah pohon. Hei E. Tian Xiang mengikuti jejak Tian Ie Xiang Jin, melayang turun. Begitu kakinya menginjak tanah, kedua tangannya sudah ditarik oleh Tai Wong dan Xiaopec, hendak diajak keluar dari lembah itu. Menyaksikan sikap Xiaopec dan Tai Wong, demikian mesra, Hei E. Tian Xiang tahu bahwa mereka sudah tidak pandang musuh lagi terhadap dirinya, tentunya kejadian di puncak gunung Tia Win Hang itu sudah diberitahukan kepada Tiong San Hui Heng. Kini mereka tampak sangat cemas, hingga mengajak ia keluar dari lembah, maksudnya pasti minta padanya supaya menolong Tiong San Hui Heng yang kesasar ke Tian Chukan, maka ia lantas berkata kepada Xiaopec dan Tai Wong, Xiaopec, Tai Wong kalian jangan gelisah. Biarlah majikanmu berdiam beberapa hari lagi di Tian Chukan, ia akan mendapat warisan pelajaran dan kepandayan ilmu dari Sam Chiyok Chin Jin, ini sangat berguna sekali baginya. Xiaopec dan Tai Wong semua paham bahasa manusia, maka setelah mendengar keterangan Hei E. Tian Xiang, juga lenyaplah perasaan sedih mereka, kemudian bersama dengan harimau hitam dan kera hitam peliharaan Tian Ie Xiang Jin berjalan ke bagian dalam lembah itu. Tian Ie Xiang Jin yang menyaksikan gerakan lincah dari Xiaopec dan Tai Wong, lalu berkata sambil tersenyum, dua binatang itu demikian cerdik, juga jarang ada. Enci Tiong Sun Ku itu memiliki kepandayan luar biasa, ia dapat menjinakan segala binatang buas, kuda tunggangannya itu bahkan merupakan kuda jempolan yang jarang ada, berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Tian Ie Xiang Jin mendengar ucapan itu tampak sangat girang, katanya, jika benar Tiong Sun Hui Heng memiliki kepandayan menjinakan binatang, maka cita-citaku akan tercapai. Nanti setelah aku pulang ke Rahmatullah, harimau hitam dan kera hitam yang sudah lama mengikuti aku ini, boleh mendapatkan majikan baru, hingga tidak sampai terlantar di tanah pegunungan ini. Hei E. Tian Xiang sangat girang, pikirnya, lima hari berselang, ketika ia datang ke lembah itu naik di atas punggung harimau itu, harimau hitam itu sudah lari cepat dan aneh, apabila di kemudian hari-harimau hitam itu digunakan sebagai binatang tunggangan, bukankah lebih hebat dan lebih menarik daripada kuda Cheng Hang Kie dan Qian Li Kiok Hwa Cheng? Hanya sayang binatang buas seperti harimau ini hanya bisa digunakan sebagai binatang tunggangan daerah pegunungan atau daerah sunyi, tak dapat digunakan di dalam kota. Selagi masih berpikir dengan sangat girang, Tian Ie Xian Jin sudah menepuk pundaknya seraya berkata, Hei E. Laote, sudahlah. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Kita sekarang akan memulai dengan pelajaran ilmu silat menyelamatkan jiwa itu. Wajah Hei E. Tian Xiang jadi merah, buru-buru menenangkan pikirannya, memperhatikan gerak tipu ilmu silat yang dimainkan oleh Tian Ie Xian Jin. Padri tua itu dengan sabar memberi petunjuk tiap jurus yang dimainkannya. Setelah tiga jurus tipu silat itu dimainkan semuanya, Hei E. Tian Xiang sudah mengerti. Memang benar saja, ilmu silat itu sangat luar biasa dan lebih hebat daripada tiga jurus ilmu pukulan yang diberikan oleh Duta Bunga Mawar. Maka sambil memperhatikan setiap gerakan ilmu itu, dalam hatinya diam-diam berpikir, Cian Cheng Kiesu Cie Hiang Po, dalam dunia Kangou masih ada orang yang tahu, tentang Tian Ie Xian Jeng ini yang selama itu terus berdiam di lembah ini untuk memperdalam ilmunya hampir seratus tahun, orang-orang rimba persilatan tentunya sudah menganggap lama meninggal. Dan aku sendiri yang bertemu secara kebetulan dan diwariskan kepandayanya, aku seharusnya semiunyikan dulu, tak akan dikeluarkan sembarangan, hingga pada tanggal 16 bulan 2 tahun depan, barulah akan kugunakan untuk menyapu bersih kawanan penjahat, supaya rimba persilatan mendapat ketentraman. Karena ia mempelajari dengan tekun dan ditambah lagi dengan bakatnya serta kecerdikannya yang luar biasa, maka tidak sampai sehari, sudah ingat seluruhnya tiga jurus gerak tipu ilmu silat yang dinamakan menyelamatkan jiwa. Tian Ie Xian Jin yang melihat ia demikian pintar dan mudah mengerti, sudah tentu merasa sangat girang, maka ia menggunakan sisa waktunya yang empat hari, untuk memperdalam pengertiannya ilmu silat itu, ia mengeluarkan segala gerak tipu terganas dari perbagai partai dan golongan, untuk melakukan latihan kepada Hei E. Tian Xiang dan supaya ia dapat menggagalkan setiap serangan dengan menggunakan gerak tipunya yang baru itu. Hanya tiga hari saja, Hei E. Tian Xiang bukan saja sudah hafal betul menggunakan tiga jurus gerak tipu ilmunya yang baru itu, tetapi juga sudah berhasil menghadapi setiap serangan yang ganas dari pelbagai gerak tipu yang bagaimanapun ganasnya. Hingga hari kelima, Tian Ie Xian Jin berkata sambil tertawa, sudah cukup, dengan cara membelajar ilmu silat menyelamatkan jiwa yang meskipun hanya empat hari, tetapi sudah cukup untuk menghadapi pertandingan di puncak gunung Giok Can Hang yang akan dilakukan besok pagi. Tetapi aku masih ada sedikit keragu-raguan. Taisu ada keragu-raguan apa? Daya ingat dan kecerdasan otak Hei E. Lao Tema sudah dikata sudah bakat dan itu pemberian dari Tuhan. Tentang kepandaya ilmu silatmu boleh didapat dari didikan guru yang pandai tapi kekuatan tenaga dalammu aku masih merasa ragu, agaknya kurang tepat bila pemuda seusia kau ini telah mempelajari ilmu yang demikian tinggi. Karena mendapat pertanyaan demikian maka Hei E. Tian Siang lalu menceritakan semua tentang dirinya yang mendapat warisan kekuatan tenaga dalam dari duta bunga mawar. Tian Ie Xian Jin yang mendengarkan dengan tenang, lalu berkata sambil tersenyum, Lao T, kau sesungguhnya banyak sekali mendapatkan penemuan Gap, biarlah aku juga turut meramaikan pengalamanmu, ku hadiahkan lagi sesuatu barang untukmu. Sehabis mengucapkan demikian, ia lantas lompat melesat ke sarang burungnya di atas pohon mengambil empat batang bulu burung lima warna. Bulu burung itu yang satu panjang dan yang lain berbentuk pendek. Hei E. Tian Siang menampak Tian Ie Xian Jin mengambil empat batang bulu burung berwarna maka dalam hati terkejut, pikirnya, apakah bulu burung ini adalah bulu yang dinamakan Tian Him Go So yang pada 100 tahun berselang pernah menggemparkan rimba persilatan. Dengan menggunakan bulu burung yang agak panjang itu, Tian Ie Xian Jin menggoroskan kesebatang pohon, di situ lantas terdapat tanda goresan sedalam setengah kaki lebih, agaknya jauh lebih tajam dari segala golok atau pedang. Hei E. Tian Siang yang sudah tidak bisa menahan perasaannya lagi lalu bertanya sambil tersenyum, Tai Su, bolehkah Hei E. Tian Siang numpang tanya, empat batang bulu burung ini apakah senjata sakti Tian Him Go So yang dahulu Tai Su gunakan sebagai senjata yang pernah menggemparkan rimba persilatan. Tian Ie Xian Jin menganggukan kepala dan tersenyum, di wajahnya tampak tegas sikapnya yang mengenangkan kejadian-kejadian di masa yang lampau, katanya lambat-lambat, memang benar, inilah senjata rahasiaku yang dulu kugunakan untuk bekal berkelana di dunia kangong, juga merupakan senjata yang kugunakan untuk menindas kaum. Iblis, senjata ini khasiatnya kecuali keras melebih baja, juga memiliki daya guna yang luar biasa bagi senjata golok atau pedang yang biasa saja, jika tersentuh dengan bulu ini pasti akan patah. Lao T, sebagai angkatan muda yang usiamu belum lebih dari 20 tahun, ternyata masih bisa mengenali benda yang jarang diketahui oleh umum ini, sesungguhnya jarang ada. Dalam hati Hei Etiansyang berdebar keras, ia benar-benar hampir tak percaya pada dirinya sendiri bahwa hari itu ia mempunyai rezeki demikian besar, bukan saja ia sudah mempelajari tiga jurus ilmu silat menyelamatkan jiwa, bahkan sudah mendapat senjata rahasia yang tak ada duanya di dunia ini. Namun ia tak tahu, empat batang bulu burung itu meskipun membuat nama Hei Etiansyang menanjak dan menonjol di rimba persilatan, maka lantaran senjata itu juga ia dikemudian mendapatkan kesulitan yang tidak terhingga. Lebih dulu Tianyi Etiansyang menyerahkan kepada Hei Etiansyang bulu yang bentuknya agak panjang dan berkata sambil tersenyum, bulu yang agak panjang ini digunakan sebagai senjata, mengenai care-care dan gerakannya menggunakan senjata ini, oleh karena waktu sudah mendesak tidak keburu untuk ku turunkan kepadamu, maka aku akan menyediakan catatan yang berupa sejilid kita pelajaran menggunakan senjata bulu ini. Kalau kau ada waktu terluang, boleh mempelajarinya menurut isi kitab itu, sudah tentu kau nanti akan memahami sendiri. Hei Etiansyang tahu bahwa padri tua itu setelah pertandingan besok selesai, ia sudah mencapai cita-citanya, itu juga berarti habislah sudah ia di dalam dunia, maka ia juga tidak menolak menerima pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih. Tianyi Etiansyang mengambil lagi tiga batang bulu yang bentuknya lebih pendek, berkata kepada Hei Etiansyang sambil tersenyum, tiga batang bulu yang lebih pendek ini digunakan sebagai senjata rahasia. Tampaknya sepele, tetapi sangat ampuh. Bukan saja dapat menembus segala benda keras, tetapi juga untuk memecahkan ilmu kebal dalam golongan rimba persilatan. Sekarang aku hendak mengajari kau kera menggunakannya dengan tipu Sam Chai HTI. Sehabis berkata demikian, tiga batang bulu di tangannya lantas melesat ke tengah udara, bulu itu terbang ke udara sedikit pun tidak menurun siuran, tetapi warnanya menimbulkan pemandangan yang sangat indah. Dengan tiba-tiba tiga batang bulu itu berkumpul menjadi satu, dan menancap ke selembar daun di atas pohon kering. Hei Etiansyang yang memiliki pandangan yang tajam, sudah dapat melihat bahwa kera demikian itu, boleh dilancarkan menurut sesuka hatinya, dengan demikian lawannya yang sama sekali tidak berjaga-jaga dapat diserang secara tidak terduga-duga. Maka ia merasa sangat girang dan minta diberi penjelasan kera menggunakan ilmu itu. Setelah menyelesaikan pelajarannya, Tian Ie Sianjin memberikan kesempatan kepada Hei Etiansyang untuk melatih hingga matang betul. Hingga pelajaran itu selesai, hari pun sudah menjadi malam. Besok paginya sebelum tengah hari Tian Ie Sianjin dan Hei Etiansyang dengan membawa harimau hitam dan kera hitam, serta Tai Wong dan Xia Opek pergi ke puncak gunung Giok Canhang untuk menantikan kedatangan Sam Chiok Chinjin dan Tiong San Huiheng. Puncak gunung itu terdapat sebuah batu besar seluas dua-tiga tombak persegi yang sangat rata, tetapi di atas batu itu tampak tanda-tanda seolah-olah bekas dilingkari oleh naga, samar-samar juga ada bekas sisiknya. Tian Ie Sianjin mendongakan kepala melihat cuaca, dengan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, persoalanku dengan Sam Chiok Chinjin yang berlangsung selama seratus tahun ini, sebentar lagi akan selesai. Tetapi masih ada seorang. Belum habis ucapannya, dari Tian Chiokian di puncak gunung itu terdengar suara nyaring. Hei Etiansyang yang mendengar ucapan Tian Ie Sianjin tadi ternyata mengandung maksud, maka lalu bertanya, apakah Tai Su kecuali dengan Sam Chiok Chinjin masih ada persoalan lain lagi? Aku tidak mempunyai keinginan apa-apa, tetapi yang satu lagi itu sudah lama ingin bertanding denganku. Ia tak dapat menemukan tempat persembunyianku. Hari ini jikalau aku bisa berangkat ke akhirat dengan pikiran tenang, baginya tentunya merupakan suatu penyesalan yang besar berkata Tian Ie Sianjin sambil gelengkan kepala dan tertawa. Apakah orang itu bertanya Hei Etiansyang merasa tertarik? Orang itu sama terkenalnya dengan aku, akan tetapi jejaknya tak menentu, hingga saat ini belum pernah bertemu muka, dia seorang sisiau bernama Swat. Berkata sampai di situ, tampak dua sosok bayangan orang melayang turun di atas batu besar, mereka itu adalah seorang gadis cantik jelita dan seorang imam setengah umur bertubuh kurus kering. Hei Etiansyang tahu, bahwa imam setengah umur itu adalah Sam Chiok Chinjin yang sudah menghilang seratus tahun lamanya dengan Tian Ie Sianjin, diam-diam ia merasa heran sebab puncak Giyok Chanhang yang tingginya seratus tombak itu, bagaimana Sam Chiok Chinjin masih belum lama berselang. Masih mengeluarkan siulan dari tempatnya, kini sudah berada di atas batu besar itu? Si Kera Putih Sia Opek dan Tai Wong begitu melihat majikannya dalam keadaan selamat keduanya berjingkrak-jingkrak kegirangan, mereka segera melompat maju menyongsong dan pada memeluk Tian San Hui Heng. Hei Etiansyang begitu bertemu muka dengan Tian San Hui Heng, ia sudah tahu bahwa Tian San Hui Heng sudah tidak mengandung sikap permusuhan terhadapnya, dalam girangnya ia sudah maju menyongsong dengan wajah berseri-seri, dengan sikap sangat menghormati ia memanggil Enci Tiong San. Akan tetapi, Tiong San Hui Heng dengan tiba-tiba menggoyangkan tangan dan berkata kepadanya, sebagai anak rimba persilatan, harus bisa pegang teguh setiap janji, kita sudah menemukan pengalaman gaib seperti ini, dan sudah menerima baik kepada kedua lociampe untuk bantu menyelesaikan urusan mereka. Maka sudah seharusnya kalau kita uruskan persoalan ini lebih dahulu, barulah nanti bicara soal pribadi, segala sesuatu yang terjadi selama kita berpisah nanti kita bicarakan lagi, sekarang ini anggaplah saja seperti tak kenal satu sama lain. Sem Chiyok Chin Chin mendengar ucapan Tiong San Hui Heng, perdengarkan suara tertawa terbahak-bahak, tampaknya sangat bangga sekali. Sambil menatap Tian Ie Sian Jania bertanya, gadis pilihanku ini baik sifatnya maupun bakatnya atau dasarnya, apakah bukan seorang yang jarang ditemukan di dalam rimba persilatan? Tian Ie Sian Jin mengamat-amati Tiong San Hui Heng sejenak, kemudian berkata sambil menganggukan kepala, Nona Tiong San ini benar-benar memang merupakan seorang gadis berbakat bagus sekali. Tetapi pemuda pilihanku Hei E. Tian Siang Laote juga kira-kira merupakan setangkai. Bunga yang luar biasa di dalam rimba persilatan. Agaknya tidak kalah terhadapnya. Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Siang, yang mendengar percakapan kedua orang aneh itu semua merupakan kata-kata yang sangat bertentangan, agaknya satu sama lain tak ada yang mau mengalah, maka lantas pada tertawa geli sendiri. Sam Chiok Chin Jin sementara itu telah berkata lagi sambil memelototkan matanya, mereka terpaut tidak banyak katamu. Sebentar kalau sudah melakukan pertandingan, kau baru tahu sendiri bahwa anak perempuan ini masih jauh lebih kuat daripada pemuda itu. Kau menurunkan pelajaran hebat apa kepada Nona Tiong San bertanya Tian Ie Sian Jin sambil tertawa. Oleh karena kulihat dia memiliki bakat kecerdasan otak luar biasa, maka aku mewariskan ilmuku yang terampuh, ialah Bu Siang Ha Ohun Leong Hui Siang Chok menjawab Sam Chiok Chin Jin bangga. Oh, Nona Tiong San, berkata Tian Ie Sian Jin sambil mengawasi Tiong San Hui Heng. Rejekimu terlalu baik sekali, kau jika sudah memiliki ilmu itu, sudah cukup seperti melatih pelajaran ilmu biasa selama 20 tahun? Dengan sikap rendah hati, Tiong San Hui Heng berkata sambil tertawa, Wampi seorang bodoh, semua itu semata metu berkat didikan Sam Chiok Chin Jin yang baik sekali. Sam Chiok Chin Jin tertawa bangga, katanya, kau sudah mewarisi ilmuku yang terampuh itu dan kau memberikan pelajaran dan mewariskan ilmumu yang apa kepada bocah itu? Perlu apa kau harus menanya? Tiap tahun kita bertemu sekali dan tiap kali harus melakukan pertandingan hingga 99 tahun lamanya, juga berarti kita sudah melakukan pertandingan sebanyak 99 kali. Siapakah yang tak mengenali adat satu sama lain? Di dalam pertandingan yang terakhir ini sudah tentu kita masing-masing akan memilih ilmunya yang terampuh, untuk diturunkan kepada penggantinya berkata Tiong Ie Sian Jin sambil tertawa terbahak-bahak. Sam Chiok Chin Jin yang mendengar jawaban itu alisnya dikerutkan, ia menatap wajah Hei Ee Tiansyang beberapa kali, kemudian bertanya kepadanya, apakah kau sudah mewarisi ilmu menyelamatkan jiwa dari padri Tiong Ie Sian Jin yang terdiri dari tiga jurus itu? Wampe di bawah didikan yang teliti dari Tiong Ie Ee Taisu, terhadap ilmu menyelamatkan jiwa itu sudah bisa menggunakannya menjawab Hei Ee Tiansyang sambil memberi hormat. Tiong Ie Sian Jin tiba-tiba berkata kepada Sam Chiok Chin Jin, kita meskipun sudah mempelajari berbagai ilmu silat, tetapi hampir seumur hidup kita dan dengan jerih payah kita, dipusatkan kepada ilmu Haohun Leonghui Siam Chok dan ilmu menyelamatkan jiwa. Sekarang oleh karena masing-masing sudah mempunyai warisan, andai kata saja dari pertandingan yang ke-100 kali ini, masih tetap tidak ada yang unggul dan asor, maka sudah seharusnya kita mengakhiri pertandingan ini, supaya untuk selanjutnya kita menjadi tenang dan tentram. Sam Chiok Chin Jin mengawasi Tiong San Hui Heng dan Hei Ee Tiansyang sejenak, lalu berkata sambil menganggukan kepala, kini tergantung kepada mereka, jikalau mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tidak mengecewakan pengharapan kita, sudah tentu kita akan merasa turut kegembira dan pikiran kita bisa menjadi tenang, sekalipun kita meninggalkan dunia yang fana ini, juga sudah tidak ada penyesalan lagi. Kalau demikian halnya, maka sekarang kita tidak perlu mengulur waktu lagi, pertandingan yang ke-100 kali, yang cukup untuk meninggalkan tempat dalam merimba persilatan, rasanya sudah bisa dimulai berkata Tiong Ie Sian Jin sambil tertawa. Lebih cepat dimulai, juga baik, care-care pertandingan yang sudah kita janjikan adalah setengah ilmu surat dan setengah ilmu silat, dalam ilmu surat kita batasi dengan tiga pertandingan, dan ilmu silat kita batasi dengan tiga jurus, sekarang kita mulai dengan ujian ilmu suratnya lebih dahulu, dan kemudian barulah ilmu silatnya. Berkata sampai di situ, ia berpaling mengawasi kepada Tiong San Hoi Heng dan berkata sambil tersenyum, Nona Tiong San, pergilah ke sana dulu, supaya padri tua itu bisa menguji kau lebih dahulu. Tiong San Hoi Heng menerima baik, ia berjalan menghampiri Tiong Ie Sian Jin, lalu memberi hormat dan berkata kepadanya, Wampai Tiong San Hoi Heng, ingin menerima ujian dari Taisu. Tiong Ie Sian Jin berkata kepada Sam Chiyok Chin Jin sambil menggoyangkan tangannya, Tunggu dulu, mengapa kau tidak menguji Hei Ee Tien Sian lebih dulu? Sebaliknya menyuruhku untuk menguji Tiong San Hoi Heng. Soal yang mana lebih dulu dan yang mana belakangan ini apakah masih perlu dibuat persoalan? Bukan begitu, maksudku ialah supaya adil. Jikalau aku minta kau menguji Hei Ee Laotay lebih dulu, sudah tentu kau juga tidak mau. Sam Chiyok Chin Jin berpikir, matanya melihat keadaan sekitarnya, kemudian mengulurkan tangan mengambil selembar daun kering di bawah tanah lalu bertanya sambil menunjuk sebuah batu besar yang terpisah kira-kira tujuh kaki dari tempatnya, begini saja, aku hendak menggunakan daun kering ini untuk memukul batu itu, kau boleh tebak, hanacuran batu itu genap atau ganjil, jikalau tebakanmu itu jitu, kau yang harus menguji lebih dulu. Tapi jika tebakanmu salah, akulah yang menguji lebih dahulu. Tian Ie Sian Jin menganggukkan kepala dan berkata sambil tertawa, care seperti ini bukan saja adil, tetapi akan sangat menarik. Kalau benar adil dan menarik, sekarang kau bisa mulai menebak, kau mau menebak jumlah ganjil ataukah genap, supaya aku bisa menggunakan daun ini untuk memukul batu. Tian Ie Sian Jin hanya tersenyum tidak menjawab, ia juga mengambil selembar daun kering di tanah, dengan kuku jari menggurat sebuah huruf di atasnya dimasukkan di dalam saku bajunya. Sam Chiyok Chin Jin yang menyaksikan perbuatan itu tidak mengerti, ia bertanya dengan tertawa, kau hendak main sandiwara apalagi. Dengan kekuatan tenaga dalam yang sudah kita latih selama hampir 100 tahun ini, kalau menggunakan daun kering untuk memukul batu, seharusnya kita mengendalikan jumlah batu yang dipukulnya. Aku lebih dulu hendak menebak jumlah ganjil atau genap, kau yang masih pikiran mengalah terhadapku, bukankah itu memberi kesempatan bagiku untuk menebak dengan jitu, berkata Tian Ie Sian Jin sambil tertawa. Sam Chiyok Chin Jin kini baru mengerti maksud Tian Ie Sian Jin mengambil daun kering dan menggores di atasnya, maka lalu berkata sambil tertawa, jadi, maksudmu kau menyuruhku memukul batu itu dengan daun kering, kemudian kau baru mengumumkan tebakanmu yang sudah kau tulis di daun itu tadi? Dengan kera demikian, siapapun tidak ada yang main gila, jadi lebih adil berkata Tian Ie Sian Jin sambil menganggukan kepala dan tertawa. Sam Chiyok Chin Jin lalu menggunakan daun kering di tangannya untuk menyerang batu besar di hadapannya. Dengan daun kering memukul batu hingga hancur, itu adalah ilmu tertinggi, serta orang yang memiliki kekuatan tenaga dalam sudah sempurna betul. Dalam rimba persilatan pada dewasa itu, sekalipun guru He Ee Tian Sian Pak Bin Sin Po, atau ayah Tiong San Hui Heng Tian Hwa A Cheng Mo Tiong San Seng, yang merupakan orang-orang berkepandayan tinggi pada masa itu juga hanya dapat melakukan, tidak sehebat mereka. Maka perbuatan Sam Chiyok Chin Jin itu sangat menarik perhatian Tiong San Hui Heng dan He Ee Tian Sian. Daun kering dari tangan Sam Chiyok Chin Jin terbang melayang di tengah udara, daun itu tampaknya biasa saja seperti daun tertiup angin, tidak menimbulkan angin hebat dan juga tidak mengeluarkan suara, hanya melayang-layang di tengah udara kemudian turun di atas batu. He Ee Tian Sian dan Tiong San Hui Heng yang menyaksikan batu itu ternyata tidak hancur, mereka sedang merasa terheran-heran dan merasa curiga, tetapi Tian Ie Sian Jin sudah mengawasi Sam Chiyok Chin Jin dan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, tebakanku keliru, kau harus menguji He Ee Lao Teh lebih dulu. He Ee Tian Sian bertanya kepada Tian Ie Sian Jin dengan terheran-heran, bagaimana Taisu tahu kalau tebakan Taisu keliru? Tian Ie Sian Jin mengeluarkan daun kering dari dalam sakunya, menunjuk huruf yang digaris oleh kukunya di atas daun kering tadi, itu merupakan huruf ganjil ia berkata sambil tersenyum, tebakanku ialah jumlah ganjil, tetapi batu itu terpukul hancur menjadi 14 potong kecil, sudah tentu aku yang kalah. He Ee Tian Sian yang mendengar ucapan itu berpaling mengawasi kepada batu tersebut tampak batu yang atasnya tertutup oleh daun kering itu keadaannya tetap seperti biasa, maka katanya kepada diri sendiri, jangankan batu besar ini masih belum hancur, meskipun hancur, juga belum tentu menjadi jumlahnya 14 potong kecil. Cuma dalam hatinya merasa tidak percaya, ia lalu berjalan menghampiri batu besar itu dan mendorongnya dengan perlahan, batu besar itu benar saja telah terpukul hancur oleh kekuatan tenaga dalam hingga menjadi hancur. Tiong San Hoi Heng juga tidak percaya, Tian Ie Sian Jain bisa menebak demikian jitu, ia diam-diam menghitung hancuran batu itu, benar saja jumlahnya ada 14 potong. Dengan demikian, Tiong San Hoi Heng dan He Ee Tian Sian lantas mengagumi kepandaian dua orang tua itu. Tetapi di samping itu ia juga merasa geli sendiri. Sebab Tian Ie Sian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin sudah berjanji suruh He Ee Tian Sian dan Tiong San Hoi Heng berdua untuk menggantikan mereka melakukan pertandingan tetapi akhirnya mereka masih diam-diam mengadu kekuatan tenaga dalam juga. Yang satu melancarkan ilmu kekuatan tenaga dalamnya yang tiada taranya, yang lain menunjukkan hal ketajaman pandangan matanya yang luar biasa. Tiong San Hoi Heng lalu memandang secara bergiliran kepada dua orang tua yang usianya 100 tahun lebih itu sambil tersenyum. Senyuman gadis itu membuat merah muka Sam Chiyok Chin Jin, maka ia lalu berkata kepada Tian Ie Sian Jin sambil menghela nafas, Padri tua, kita semua sudah hidup 100 tahun lebih. Lamanya, tetapi hati kita ternyata masih belum bisa tawar terhadap kedunia wian, kita masih ingin berebut nama, kapankah sebetulnya pikiran itu baru bisa lenyap? Kapankah hati semacam itu baru bisa tawar? Tian Ie Sian Jin memejamkan matanya, berkata lambat-lambat, kalau tidak dipikirkan dengan sendirinya akan lenyap, kalau hati kita tawar, dengan sendirinya menjadi tawar. Padri tua, kau jangan menggunakan kata-kata yang mengandung arti dalam golongan Buddha, dua bocah ini barangkali sehabis melakukan pertandingan nanti, pikiran dan hati kita untuk mendapat nama, barangkali juga akan menjadi tawar dan lenyap, kita mungkin masing-masing akan menyadari sebenar-benarnya berkata Sam Chiyok Chin Jin. Tian Ie Sian Jin membuka sepasang matanya, memancarkan sinarnya yang berkilauan, ia memandang Sam Chiyok Chin Jin, katanya sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, Imam tua, hari ini ternyata kau mendapat ilam tidak sedikit dalam pikiranmu. Kau barangkali sudah tahu bahwa kita sudah mendekati waktu untuk menyadari seluruhnya, dan sudah dekat pula waktu kita untuk menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kau tidak mau lekas menguji kepada Hei E. Tian Siang Laote? Baik-baik, sekarang aku hendak mengajukan ujian, setelah urusan ini selesai, kau boleh cepat pergi demikian pula dengan aku. Tian Ie Sian Jin mengawasi Hei E. Tian Siang, Tiong San Hui Heng sejenak, kemudian katanya sambil tersenyum, Hei E. Laote dan Mona Tiong San, pertemuan kita secara tak terduga-duga ini, sesungguhnya sangat ajaib. Sebentar setelah jodoh kita habis, aku akan pergi menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, demikian pun dengan dia, kalian juga boleh melanjutkan cita-cita kalian berdua untuk hidup sebagai kekasih yang berbahagia. Hei E. Tian Siang yang mendengar ucapan itu hatinya menjadi sangat girang, sedangkan Tiong San Hui Heng mukanya lantas menjadi merah, Xia Opek dan Tai Wong yang juga mengerti dan mendengar ucapan itu, tampaknya sangat girang. Mereka berjingkrak-jingkrak dan mengeluarkan jerit kegirangan. Sam Chiok Chin Chin menggapaikan tangannya, memanggil Hei E. Tian Siang untuk menghadap kepadanya, kemudian bertanya sambil tersenyum, Hei E. Laote, perbuatanku dengan menggunakan daun kering untuk menghancurkan batu besar menjadi beberapa potong kecil itu, apakah itu sudah merupakan suatu bukti bahwa kekuatan tenaga dalam yang sudah mencapai ketaraf yang tak ada taranya? Jikalau ditinjau dari jumlah hancuran batu tadi, tindakan Chin Chin tadi sudah mencapai ketaraf yang tiada taranya. Tetapi yang mencapai ketaraf yang tiada taranya benar-benar, adalah daun kering yang mengenai batu, bersama batunya hancur bersama-sama menjawab Hei E. Tian Siang. Ucapanmu itu memang benar, tetapi pada dewasa ini, siapakah orang yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang demikian? sempurna bertanya Sam Chiyok Chin Chin sambil menganggukan kepala. Manusia pada umumnya tiada ada seorang pun yang dapat disebut super manusia, sekalipun hal itu dilakukan oleh Tian Ie Sian Chin, paling-paling juga hanya dapat menghancurkan batu besar itu seperti apa yang telah Chin Chin lakukan tadi. Barangkali tak bisa menghancurkan daunnya sekalian berkata Hei E. Tian Siang sambil menggelengkan kepala. Jawaban itu sungguh tepat, Tian Ie Sian Jain dan Tiong San Hui Heng Dam diam menganggukan kepala memuji Hei E. Tian Siang. Bocah ini sungguh pandai sekali bicara, ia telah memberi sedikit muka kepada aku. Jikalau aku yang melakukan, sekalipun daun dan batu tidak bisa hancur bersama-sama tentunya kehancuran batu itu menjadi lebih dari 14 potongan kecil berkata Sam Chiyok Chin Chin pada Tian Ie Sian Jin sambil menatap wajah Hei E. Tian Siang. Kau imam tua ini mengapa dengan tiba-tiba mengerti istilah merendahkan diri? Apakah lantaran pergaulanmu dengan Nona Tiong San selama tempoh hari ini kah sudah dipengaruhi oleh sifat lemah lembutnya? Kita yang sembunyikan diri di daerah pegunungan kolekongsan ini sudah 99 kali melakukan pertempuran sengit dan setiap kali selalu berkesudahan seri, suatu bukti bahwa baik dalam kepandaya ilmu silat maupun kekuatan tenaga memang tidak dapat dibedah-bedakan, siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih asor. Kau tidak bisa mencapai ketaraf yang benar-benar tiada taranya, Apakah kau kira aku bisa menjadi seorang yang seperti Hei E. Laote maksudkan? Tadi aku dapat menebak Jitu batu besar yang kau pukul menjadi 14 potongan kecil, itu adalah berdasarkan atas perhitunganku sendiri, jika tidak, aku bukanlah yang menitis lagi, bagaimana dengan pandangan mataku, aku dapat melihat demikian Jitu berkata Tian Ie Sian Jin sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Sam Chiyok Chin Jin yang mendengar ucapan itu di wajahnya tersungging senyuman kecil, ia kembali bertanya kepada Hei E. Tian Xiang, Hei E. Tian Xiang, kau berdiam bersama-sama padri tua itu di dalam sarannya di atas pohon, sudah 10 hari lamanya, kepandaya ilmu apa yang kau dapatkan dari dirinya? Kecuali ilmu tiga jurus menyelamatkan jiwa, oleh Tian Ie Sian Jin diberi petunjuk tidak sedikit hafalan latihan kekuatan tenaga dalam, tetapi oleh karena pelajaran itu sangat dalam sekali, dengan kekuatan tenaga yang Hei E. Tian Xiang miliki sekarang ini masih sulut untuk mempelajarinya, biarlah tunggu. Sampai di lain waktu apabila kekuatan tenaga Hei E. Tian Xiang sudah mendapat kemajuan barulah. Tentang hafalan ilmu melatih kekuatan tenaga dalam meskipun saat ini kau masih merasa sulut untuk mempelajarinya, tetapi jikalau aku menanya dengan lisan, tentunya kau toh bisa menjawab bukan? Asal Hei E. Tian Xiang tahu, pasti akan menjawab sejujurnya, silahkan cincin mengajukan pertanyaan. Apabila di dalam rimba persilatan menemukan lawan tangguh yang sama-sama pandainya dengan keadaan diri sendiri, dalam pertempuran sengit apakah yang menjadi pantangan paling besar? Tanpa ragu-ragu Hei E. Tian Xiang lantas menjawab, yang menjadi pantangan paling besar, ialah perasaan sombong. Dua orang yang sedang bertempur sengit, apabila kepandayan dan kekuatannya berimbang, barang siapa yang mempunyai perasaan sombong, dia akan menjadi lalai karena perasaannya sendiri, dan kelalayannya itu akan membawa akibat kekalahan. Sam Chiyok Chin Jin bertanya pula sambil menunjuk Tian Ie Sian Jin, aku dengan padri tua ini, apakah semua juga melanggar pantangan perasaan sombong ini? Lo Chi Ampe berdoa merupakan orang ornak yang sudah tidak ada taranya, bagaimana bisa melanggar pantangan itu? Lo Chi Ampe berdoa hanya di luarnya saja sombong, tetapi di dalamnya tidak. Mukanya sombong, tetapi hatinya tidak. Selama seratus tahun di luarnya siapapun tidak ada yang mau mengalah terhadap musuhnya, tetapi keadaan sebetulnya semua berlaku sangat hati-hati dan waspada, hatinya tenang bagaikan air danau yang tidak berombak, berkata Hei E. Tian Siang sambil menggeleng-gelengkan kepala dan tertawa. Tian Ie Sian Jin tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Sam Chiyok Chin Jin, rahasia hati kita selama seratus tahun, tak disangka-sangka telah dipecahkan Hei E. Laote ini. Sam Chiyok Chin Jin tersenyum, kembali bertanya kepada Hei E. Tian Siang, pertanyaanku yang terakhir ialah hendak menanya kepadamu, apakah yang kau maksudkan dengan ucapan tetap tenang bagaikan air danau yang tidak berombak? Filsafat ini terlampau dalam. Bagaimana Hei E. Tian Siang bisa menjelaskan? Tetapi di dalam renungan Buddha ada petpatah yang mengatakan dalam menu kebenaran, Tidak ada dua jalan, kelihatan ada banyak pintunya, barangkali jika seseorang bisa berlaku tanpa pamrih, rasanya sudah cukup berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Sam Chiyok Chin Jin berkata sambil tertawa, bagus sekali perumpamaanmu ini, tanpa ragu, betapa banyak jago-jago sejak dahulu kala, betapa banyak raja-raja, berapakah jumlahnya dan menepati sebab itu? Imam tua, kau jangan menghela nafas, hari ini apabila maksud kita selesai, bukankah semuanya juga akan selesai? berkata Tian Siang Jin sambil tertawa. Baik, baik, padri tua, sekarang ini tibalah saatmu untuk menguji pertanyaan kepada Tiong San Hui Heng. Selesai pertanyaanmu, kita juga supaya lekas mengakhiri semua pertikaian yang lalu berkata Sam Chiyok Chin Jin sambil tertawa terbahak-bahak. Tian I. S. Yan Jin mengulurkan tangannya menunjuk Sam Chiyok Chin Jin, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Imam tua, meskipun kau beribadah tinggi, bagaimanapun juga masih ada sedikit kurang bersih hatimu. Hari ini kita semua sudah akan melepaskan ke dunia Wian, perlu apa? Masih perlu bertanya kepada Nona Tiong San itu. Apakah Nona Tiong San? Hui Heng menggunakan ilmu yang kau turunkan kepadanya untuk bertanding dengan ilmu menyelamatkan jiwa yang kuturunkan kepada Hei E. Laote. Belum habis ucapan Tian I. S. Yan Jin, sudah dipotong oleh suara tertawa Sam Chiyok Chin Jin. Tian I. S. Yan Jin heran, ia bertanya, apakah aku ada salah berbicara sehingga kau tertawa demikian rupa? Aku tertawakan kau bisa mencelah orang, akan tetapi tak berani mencelah dirimu sendiri. Tian I. S. Yan Jin semakin heran, tanyanya pula, apakah artinya ucapanmu ini? Kau tadi bukankah anggap kita hari ini sudah akan terlepas dari kedunia Wian, dan tidak perlu bertanya lagi kepada Nona Tiong San. Apa salahnya pertanyaan itu? Sam Chiyok Chin Jin kembali tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau memang tidak perlu lagi bertanya kepada Nona Tiong San mengapakah suruh menggunakan ilmunya yang kuturunkan kepadanya untuk bertanding dengan ilmu menyelamatkan jiwa dari E. Laote? Hatimu sendiri masih belum bersih, pikiranmu sendiri masih belum tenang, sebaliknya kau menyalahkan aku, bukankah ini berarti hanya bisa mencelah orang, tetapi tidak bisa mengoreksi diri sendiri? Tian Ie Sian Jin yang mendengar ucapan itu dengan terkejut dan gembira, berkata, kalau begitu menurut ucapanmu ini pertandingan antara Nona Tiong San dengan He E. Laote tidak perlu diadakan lagi. Mereka masing-masing toh sudah memamahi ilmu Busiang Kaohun Leonghui Siam Chok dan tiga jurus ilmu menyelamatkan jiwa, jika mereka berkelana di dunia kangung. Sudah lebih dari cukup untuk dibuat bekal berkata Siam Chok Chin Jin. Tian Ie Sian Jin memuji nama Buddha, merangkapkan sepasang ibu jarinya kepada Siam Chok Chin Jin, katanya sambil tersenyum, sungguh pintar, hari aku mengakui kau yang lebih pintar daripadaku. Mengakui pintar saja tidak boleh, pertandingan tiga jurus antara He E. Laote Deng Na Nona Tiong San boleh ditiadakan, tetapi antara kita masih perlu melakukan pertandingan terakhir, siapakah sebetulnya yang lebih pintar berkata Siam Chok Chin Jin sambil menggelengkan kepala. Tian Ie Sian Jin mengerutkan alisnya, bertanya sambil menatap Siam Chok Chin Jin, kau tadi sudah mengatakan sendiri, bahwa segala pikiran sudah jernih, dengan care bagaimana telah timbul pikiranmu untuk memperebutkan kemenangan? Dalam pertandingan ini jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan terdahulu, berkata Siam Chok Chin Jin sambil tertawa. Apa bedanya? Kecuali itu segala ilmu Hian Keng dan kekuatan tenaga dalam, serta ilmu-ilmu dari golongan Buddha, masih ada apa lagi yang hendak dipertandingkan? Dahulu dalam pertandingan 99 kali, kita masing-masing mengerahkan seluruh kepandayan yang ada, hingga susah ditentukan siapa yang lebih unggul. Tetapi pertandingan yang terakhir kali ini, sekalipun tak dapat ditentukan siapa yang lebih unggul juga tidak bisa diketahui sendiri. Bagaimana dalam suatu pertandingan ada yang unggul dan asor tidak diketahui oleh mereka sendiri? Apakah sudah lupa apa yang kukatakan bahwa ini adalah pertempuran yang terakhir? Tian Ie Sian Jin sadar, katanya sambil tertawa besar, Oh, kiranya kau hendak bertanding denganku, siapa yang lebih dahulu ke sorga? Tidak perlu mengatakan perkataan yang demikian enak didengarnya, terus terang saja kita akan melakukan pertandingan, siapa yang mati lebih dulu tanpa meninggalkan pikiran, jadi mati dengan pikiran bersih. Tak ku sangka kau dapat memikirkan kira demikian, pertandingan yang terakhir ini memang ganjil dan sangat unik sekali, berkata Tian Ie Sian Jin sambil menganggukkan kepala. Jangan memuji dulu, aku masih ingin menambah sedikit variasi dalam pertandingan ini. Bagus, bagus. Aku ingin melihat apa yang hendak kau keluarkan. Sam Chiok Jin Jin mengawasi Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng, lalu berkata sambil tersenyum, Hei E. Lao T. dan Nona Tiong San, kemenangan dan kekalahan dalam pertandingan terakhir antara aku dan si kepala gundul Tian Ie ini, sebabnya yang diketahui oleh yang bersangkutan saja, maka ku minta kalian berdua yang menjadi juri. Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng tahu bahwa pertandingan antara Sam Chiok Jin Jin dan Tian Ie Sian Jin ini sangat unik sekali, tetapi karena urusan sudah berkembang demikian jauh, juga terpaksa menerima baik dan saling berpandangan. Sam Chiok Jin Jin berkata pula sambil tertawa, dalam pertandingan kalau sudah ditetapkan ada yang menang dan Yang kalah, maka hanya ada orang yang menjagoi, siapa yang kalah dan menang. Sekarang aku dan Padri Tua sebagai jagonya, dan kalian berdua boleh pilih yang mana satu sebagai jago, lalu dimulailah pertaruan. Bukankah itu akan menambah sedikit kegembiraan? Tiong San Hui Heng tahu tak bisa mencegah lagi, Maka lalu berkata sambil tersenyum, Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Siang suka sekali mengiringi kehendak dan perintah Chin Jin dan Tian Ie Tai Su. Tian Ie Siang Jin berkata sambil tertawa, Kalau begitu, kalian berdua boleh pilih seorang, adu untung saja. Siapa yang akan menjagoi aku? Hei E. Tian Siang lalu berkata sambil tertawa, Hei E. Tian Siang yang menerima budi Tai Su yang sudah mewariskan ilmu kepandayan, Maka Hei E. Tian Siang bersedia memegang Tai Su sebagai jagoku. Tiong San Hui Heng juga berkata sambil tertawa, Kau pegang Tai Su dan aku akan pegang Chin Jin, Tetapi pertandingan yang luar biasa ini pertaruhan yang digunakan seharusnya tak boleh digunakan barang biasa. Nona Tiong San, Barang taruhan yang hendak kau gunakan dengan Hei E. Laote, Aku sudah pikirkan untuk kalian, Berkata Sam Chiyok Chin Jin sambil tertawa, Oh, barang pertaruhan yang Chin Jin sudah pikirkan, Pastilah barang taruhan yang sangat berharga berkata Tiong San Hui Heng sambil tersenyum. Sam Chiyok Chin Jin mengawasi Hei E. Tian Siang dan berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa, Aku lihat kau dan Hei E. Laote adalah sepasang kekasih yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi perhubungan antara suami istri ji kalau ingin rukun selalu dan tidak terjadi pertengkaran, Maka satu sama lain harus saling menghormati dan saling menghargai, Di samping itu pihak yang satu harus tunduk benar-benar kepada pihak yang lain. Maka inilah pertaruhan yang kupikirkan buat kalian dalam soal tunduk betul-betul ini. Tiong San Hui Heng meskipun seorang gadis yang mempunyai pikiran dan pandangan luas tetapi setelah mendengar ucapan itu, Tak U Rung juga lantas menjadi merah pipinya dan menundukkan kepala tak berani mengeluarkan suara. Sebaliknya dengan Hei E. Tian Siang, ia merasa sangat girang, lantas berkata sambil tertawa. Bagus sekali, asal Chin Jin yang menang, aku harus tunduk benar-benar terhadap Enci Tiong San seumur hidup tidak akan. Ucapan seumur hidup tidak akan berubah baru sampai di bibirnya, Hei E. Tian Siang tiba-tiba merasa tak enak dikeluarkan. Ia sendiri kecuali sudah jatuh cinta kepada Tiong San Hui Heng, di samping itu masih ada Liok Giok Jiye dan Hok Suim dua saudara yang tidak boleh disiasiakan pengharapannya, Maka seketika ucapannya yang terakhir itu ditelannya. Tian Ie Sian Jin dan Sam Chiok Chin Jin yang melihat Hei E. Tian Siang tidak melanjutkan ucapannya dan wajah serta sikapnya dari gembira berubah menjadi bingung, keduanya lantas saling berpandangan, semua sama-sama tidak mengerti. Tiong San Hui Heng yang sudah dapat memahami isi hati Hei E. Tian Siang, maka perdelikan matuk kepadanya, lantas berkata kepada Sam Chiok Chin Jin dan Tian Ie Sian Jin, pertandingan terakhir antara dua lociampe ini kapan hendak dimulai? Jika laukah sudah tidak ada apa-apa yang dipikirkan, kita sudah bisa memulai dengan segera menjawab Tian Ie Sian Jin sambil tertawa. Sam Chiok Chin Jin juga berkata sambil menganggukan kepala, ku minta agar Nona mengeluarkan tanda dan aku bersama padri tua ini akan memulai melakukan pertandingan. Setelah Tiong San Hui Heng mengeluarkan tanda dimulai, benar saja dua orang tua aneh itu segera menundukkan kepala dan duduk bersilah. Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Siang yang sudah berpisah lama, kini telah bertemu kembali, satu sama lain sudah ingin menceritakan isi hati masing-masing. Tetapi karena khawatir mengganggu dua orang tua yang sedang bertanding dengan ilmu kebatinan itu, maka terpaksa dua-duanya berdiri di hadapan kedua orang tua itu, mereka hanya saling berpandangan mata. Di pihak Tian Ie Sian Jin dan Sam Chiok Chin Jin, semuanya tampak berserisai dan tersenyum. Dari keadaan demikian Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng semua melihat bahwa dua orang tua gaib dan luar biasa itu, begitu mereka sadar akan kekeliruannya di masa yang lalu sudah tentu hati dan pikiran mereka menjadi jernih, maka dapat menghadapi keadaan dengan perasaan tenang. Selagi Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng berdiri tenang menantikan keberangkatan Sam Chiok Chin Jin dan Tian Ie Sian Jin, dengan tiba-tiba terdengar siulan panjang yang timbul dari arah pegunungan barat laut. Oleh karena suara siulan itu datangnya dari arah jauh, tetapi terdengar dalam telinga orang seperti dilancarkan dari tempat dekat, jelas sekali kedengarannya. Maka Tiong San Hui Heng tahu, bahwa suara itu dikeluarkan dengan menggunakan ilmu Kian Tian Cheng Kie dan sudah tentu pula. Hanya orang berkepandayan yang luar biasa tingginya yang bisa mengeluarkan. Dalam keadaan terkejut, ia menatap Tian Ie Sian Jin dan Sam Chiok Chin Jin tetapi dua orang tua itu masih tetapi tenang, tidak terganggu oleh suara siulan panjang itu. Hei E. Tian Siang sementara itu mengawasi Tiong San Hui Heng, kemudian mengacungkan ibu jarinya menunjuk kepada Tian Ie Sian Jin dan Sam Chiok Chin Jin, sebagai tanda untuk memberitahukannya, betapa teguhnya hati kedua orang tua itu. Sebaliknya dengan Tiong San Hui Heng, ia merasa khawatir suara siulan itu apabila terus-menerus terdengar, tentu akan menghalangi keberangkatan kedua orang luar biasa itu. Diluar dugaannya suara siulan aneh itu telah tak terdengar lagi, hing keadaan di situ kembali menjadi sepi sunyi. Tiong San Hui Heng baru merasa lega, Ia arahkan lagi pandangan matanya kepada Sam Chiok Chin Jin dan Tian Ie Sian Jin, tampak semua sudah kelihatan otot-ototnya, maka ia tahu sudah dekat waktunya untuk mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Hei E. Tian Siang yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hati diam-diam berpikir, Dua orang tua ini bukan saja dahulu setiap tahun melakukan pertandingan sekali, dalam 99 kali pertandingan itu selalu berakhir dengan seri, maka pada saat pertandingan yang terakhir ini masih menetapkan siapa yang lebih unggul. Pada saat itu, Hari Mau Hitam dan Kera Hitam sejak tadi terus berada di dekat Tian Ie Sian Jin dengan tenang, Dua binatang itu oleh karena sudah lama mengikuti Tian Ie Sian Jin maka semuanya memiliki kecerdikan-kecerdikan luar biasa. Mereka juga sudah melihat bahwa majikannya itu sudah akan meninggalkan dunia fana, maka kedua-duanya lantas mengucurkan air matu dengan sendirinya juga mengeluarkan suara perlahan yang sangat memilukan hati. Sungguh heran, Suara siulan yang semula kedengarannya demikian hebat dan bisa mengganggu pikiran manusia, tapi sedikit pun tak mengganggu pikiran Tian Ie Sian Jin, namun kali ini suara perlahan yang keluar dari mulut harimau dan kera hitam yang kedengarannya demikian memilukan hati, Tian Ie Sian Jin yang mendengarkan, alisnya tampak bergerak, otot-ototnya yang tadi tampak di antara hidungnya kembali menghilang. Hei Ee Tian Siang baru dikejutkan oleh perubahan itu, sekujur tubuh Tian Ie Sian Jin tampak bergetar, tetapi wajahnya dengan tiba-tiba berubah kembali, keadanya berubah kembali seperti semula. Manusia gaib itu meskipun dengan mengandalkan keteguhan hatinya, berhasil dengan gangguan yang terakhir dan sudah akan melakukan perjalanan ke sorga, tetapi ketika mendengar ratapan harimau dan kera hitam, lalu tergerak pula hatinya, justru lantaran itu, maka telah ketinggalan sedetik oleh keberangkatan Sam Chiyok Chin Jin. Hei Ee Tian Siang merasa pilu berbareng girang. Sambil menatap Tiong San Hui Heng ia berkata, Enci Tiong San, pertaruhanmu telah menang. Untuk selanjutnya aku pasti akan menurut segala perintahmu. Tiong San Hui Heng tahu bahwa pemuda itu sangat cerdik sekali, menggunakan kesempatan dalam pertaruhan ini, dengan kera belak-belakan mengutarakan isi hatinya, ucapan tadi berarti meminang atas dirinya. Selagi pikirannya masih setengah girang dan setengah malu, serta belum tahu bagaimana harus menjawab, Hei Ee Tian Siang sudah berkata lagi sambil menghela nafas panjang, Enci Tiong San, dalam penghidupan manusia, paling sulit ditembusi, mungkin adalah soal kasih, bukanlah nama atau kedudukan atau pangkat. Tian Ie Tai Su, betapa kuat keteguhannya, hanya lantaran harimau hitam dan kera hitam. Yang sudah demikian lama mengabdi padanya, maka ketika mendengar suara ratapan binatang-binatang itu, tergeraklah perasaan cintanya. Dengan demikian, barulah dia ketinggalan sedetik oleh Sam Cheok Chin Jin. Tetapi hatinya mengambil keputusan dan keteguhan untuk bertindak memutuskan cinta kasihnya terhadap binatang piaraannya itu, masih tetap sangat kita kagumi dan kita hargai. Tiong San Hui Heng menyaksikan harimau hitam dan kera hitam itu kedua-duanya sedang meringkuk di samping Tian Ie Xian Jin, maka latas berkata kepada Hei Tian Xiang, kedua lociam pei itu meskipun sudah meninggalkan raganya datang kerah matulah, akan tetapi kita toh tak boleh membiarkan tubuh mereka tertinggal di tempat ini, maka kita harus pikirkan suatu care untuk mengubur jenazah mereka. Mendengar itu, Hei Tian Xiang juga merasa sukar, sebab di puncak gunung itu tidak terdapat tanah. Apakah jenazah dua orang gaib itu harus dibawa turun ke bawah puncak gunung, ataukah ditutupi dengan daun-daun kering? Ketika dua orang itu selagi dalam keadaan tidak berdaya, kembali terdengar suara siulan nyaring dan lantang, yang timbul dari puncak gunung. Suara itu demikian hebat, sehingg mengetarkan hati mereka berdua. Tiong San Hui Heng berkata dengan perasaan terkejut, suara siulan itu mengandung ilmu kian Tian Cheng Kie, kekuatan tenaga dalam orangnya, rupanya tidak di bawah Sam Chiyok Chin Jin dan Tian Ie Xian Jin. Dalam pegunungan kolekongsan ini bagaimana sembunyi demikian banyak tokoh-tokoh luar biasa? Orang ini berulang-ulang mengeluarkan siulan, agaknya mengandung maksud hendak mengacau, sudah tentu bukanlah orang baik-baik berkata Hei E. Tian Xiang sambil menggelengkan kepala. Baru saja menutup mulut, Siopek dan Tai Wong serta harimau hitam dan kera hitam, dengan tiba-tiba semua mendongakan kepala dan tujukan pandangan matanya ke arah barat laut, sedang mulutnya mengeluarkan suara marah, agaknya melihat tanda akan kedatangan musuh. Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Xiang tahu ada firasat tidak baik, buru-buru menenangkan pikirannya, tak lama kemudian di atas puncak gunung Giyok Chan Hang tampak melayang turun sesosok bayangan orang, bayangan itu ternyata adalah seorang tua berbaju kuning, bertubuh tinggi besar. Orang tua berbaju kuning begitu tiba di atas puncak gunung, masih belum melihat Tian Ie Xian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin yang kedua-duanya sudah tidak bernyawa, matanya ditujukan kepada harimau hitam dan kera hitam, kemudian baru bertanya kepada Hei E. Tian Xiang, binatang harimau dan kera ini apakah binatang piaraan Tian Ie Tai Su yang sudah lama mengasingkan diri? Hei E. Tian Xiang yang mendapat kesan tidak enak maka atas pertanyaan itu ia balas bertanya dengan nada suara dingin, apakah kau kenal dengan Tian Ie Tai Su atau tidak? Sudah lama ku dengar namanya, tetapi belum melihat orangnya. Aku juga sudah mencarinya selama 80 tahun lamanya menjawab orang tua itu sambil menggelengkan kepala. Hei E. Tian Xiang yang tiba-tiba ingat waktu Tian Ie Xian Jin baru naik ke atas puncak gunung Giyok Kian Hang apa yang pernah dikatakan olehnya, ia lantas berkata sambil menatap orang tua itu, Oh, aku tahu, barangkali kau adalah orang yang bernama Hei E. Hao Soan itu? Orang tua berbaju kuning itu terperanjat, katanya, dalam rimba persilatan pada dewasa ini ternyata masih ada orang. Yang tahu namaku, betul-betul merupakan suatu kejadian ajaib. Sedikitpun tidak aneh, kau mencari Tian Ie Tai Su sudah 80 tahun lamanya, sendang Tian Ie Tai Su juga sudah menunggukah selama itu, tapi apa mau dikata, pada saat terakhir seperti ini kedatanganmu sudah terlambat selangkah. Mendengar ucapan saat terakhir itu, Orang tua berbaju kuning Hei E. Hao Soan, bukan kepalang terkejutnya, matanya lalu ditujukan kepada Tian Ie Xian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin yang sudah tak bernyawa, tanyanya dengan suara penasaran, Padri itu apakah Tian Ie Tai Su? Tian Ie Tai Su dan Sam Chiyok Chin Jin kedua-duanya sudah berangkat ke dunia lain menjawab Hei E. Tian Xiang sambil menganggukan kepala. Hei E. Hao Soan menjerit sedih, wajahnya menunjukkan sikapnya yang sangat pilu, ia berjalan lambat-lambat menghampiri jenazah Tian Ie Xian Jin. Binatang harimau hitam dan kera hitam yang masih menunggu di samping majikannya, mereka mengira Hei E. Hao Soan berlaku tidak baik terhadap jenazah Tian Ie Xian Jin. Maka kedua-duanya lalu mengeram dan menyerbu. Hei E. Hao Soan mengebutkan lengan bajunya, dari situ menghembus angin hebat, hingga harimau hitam dan kera hitam yang menyerbu telah terlempar jatuh, dan pada mengeluarkan jeritan dan bergulingan sejauh setombak lebih dan hampir terjatuh ke dalam jurang. Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Xiang dua-duanya bergerak serentak ke hadapan jenazah Tian Ie Xian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin, siap untuk melindungi jenazah orang tua itu. Tiong San Hui Heng lalu berkata sambil tersenyum, dalam rimba persilatan ada pek patah mengatakan, begitu malai KTL maut tiba, lenyaplah segala. Permusuhan, Tian Ie Tai Su dan Sam Chiyok Chin Jin sudah berangkat ke sorga, apakah kau orang tua masih belum mau melepaskan mereka? Hei E. Kaho Soan tidak menunggu Tiong San Hui Heng melanjutkan ucapannya, lantas menjawab sambil menggelengkan kepalanya, kalian jangan salah mengerti, Hei E. Kaho Soan karena terlambat selangkah hingga tak bisa bertemu muka dengan Tian Ie Tai Su, penasaran hatiku susah untuk dilukiskan, maka aku mau melihatnya beberapa lama saja dan akan berada di depan jenazahnya. Habis berkata demikian, ia mengamat-amati Tian Ie Sian Jin, kemudian dengan tiba-tiba berkata dengan suara nyaring, Tian Ie Tai Su, Hei E. Hawo Soan telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri, mencari kau selama 80 tahun leboh, tak disangka pada akhirnya belum bisa menjumpai kau dalam keadaan hidup, hingga tak bisa belajar kenal dengan ilmu terampuh Tian Kim Geo Seamu. Hari ini secara kebetulan baru bertemu tempat ini, apa mau sudah terlambat sedangkankah sudah berangkat lebih dahulu. Dapat hidup berapa kali bisa dapat menjumpai lawan yang seimbang? Maka setelah kau mangkat, cita-cita hidupku kini telah menjadi buyar, masa suruh aku tidak sedih? Setelah mencurahkan isi hatinya itu, benar saja orang tua itu lantas menangis dengan sedihnya seperti anak kecil. Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng sesungguhnya merasa heran. Mereka mengawasi dan berdiam saja, tetapi kemudian melihat Hei E. Hawo Soan semakin menangis semakin sedih, Hei E. Tian Siang yang tidak tega lantas berkata padanya, Empek Hei E. Hawo, jangan menangis lagi, aku tahu care untuk menghiburmu. Hei E. Hawo Soan smil menyekai rematanya, menjawab, kecuali Tian Ie Tai Su hidup lagi dan bertempur denganku hingga seribu jurus kalau tidak masih ada apa lagi yang dapat menghibur kususahanku. Sehabis berkata demikian lantas menangis lagi dengan sedihnya. Menyaksikan keadaan demikian, Hei E. Tian Siang mengasa bahwa orang tua itu, kendatipun usianya telah lanjut, namun pikirannya masih seperti anak-anak. Maka ia lalu mengeluarkan bulu hadiah Tian Ie Siang Jin, berkata kepada Hei E. Hawo Soan, jangan menangis, lihatlah, ini benda apa. Hei E. Hawo Soan mengawasi bulu burung di tangan Hei E. Tian Siang, lantas menghentikan tangisnya, tanyanya heran, apakah itu bukan bulu burung yang dinamakan Tian Himgeo Seemao, senjata Tian Ie Tai Su pada seratus tahun bersolang? Dugaanmu sedikit pun tidak salah menjawab Hei E. Tian Siang sambil menganggukan kepala dan tertawa. Hei E. Hawo Soan mengawasi bulu di tangan Hei E. Tian Siang, katanya dengan sedih, bulunya masih ada, tetapi orangnya sudah tiada, itu masih merupakan suatu penyesalan bagiku. Mengenai bulu burung itu hanya dapat digunakan untuk membuka mataku, tetapi tidak ada gunanya untuk menghibur hatiku. Mengapa tidak dapat digunakan untuk menghibur hatimu? Aku bisa menggunakan senjata bulu ini, mewakili Tian Ie Tai Su untuk bertanding denganmu berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Apakah kau pewaris Tian Ie Tai Su berkata Hei E. Hawo Soan heran? Bukan, bukan, aku dengan Tian Ie Tai Su hanya sahabat selama 10 hari ini saja, tetapi atas kebaikan Tai Su, telah menghadiahkan tiga batang bulu Tian Himgeo Seemao bahkan menurunkan ilmunya untuk menggunakan senjata ini dan ilmunya Seem Goan Hapet. Sepasang alis Hei E. Hawo Soan berdiri, seolah-olah sangat girang mendengar keterangan itu. Tetapi rasa girangnya itu hanya sepintas lalu saja, tetapi kemudian ia masih tetap mengerutkan alisnya dan berkata, engkau dengan Tian Ie Tai Su hanya bergaul 10 hari saja. Kendatipun kau mewarisi kepandainya tapi kekuatan tenagamu juga masih jauh untuk menang, bagaimana bisa bertanding denganku? Kau jangan tidak pandang mata padaku, aku boleh pertunjukkan dulu padamu, bagaimana ilmuku? Tunggu dulu, tunggu dulu, kau jangan mempertunjukkan dulu. Beritahukan dulu padaku orang tua yang bernama Sam Chiyok Chin Jin itu seorang bagaimana-bagaimana bisa binasa bersama-sama dengan Tian Ie Tai Su berkata Hei E. Hawo Soan sambil menggoyangkan tangannya. Tian San Hui Heng lalu menceritakan riwayat dua orang tua luar biasa itu, karena dalam pertandingan selama 100 tahun tidak ketahuan siapa yang lebih unggul, dan akhirnya di atas puncak Giyok Chin Hang itu melakukan pertandingan terakhir, sehingga kedua-duanya mati bersama-sama. Hei E. Hawo Soan yang mendengar penuturan Tiong San Hui Heng tidak berhentinya mengangguk-anggukan kepalanya. Sehabis itu lantas tertawa besar, barulah ia berkata sambil menghela nafas, suatu kejadian yang luar biasa, sayang peristiwa yang sangat menarik dalam rimba persilatan dan aku Hei E. Hawo Soan tidak mendapat kesempatan untuk turut menyaksikannya. Berkata sampai di situ, ia berkata pula sambil menatap Hei E. Tian Xiang, mengenai maksudmu hendak mendemontrasikan kepandayanmu menggunakan bulu Tian Him Gero Se'i E. Mao, untuk sementara jangan kau lakukan dulu, aku hendak memberi hadiah dulu kepada Tian Ie Tai Su dan Sam Chiyok Chin Jin. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu saling berpandangan dengan Tiong San Hui Heng dengan perasaan terheran-heran, sementara itu dalam hatinya berpikir, aku hendak melihat kasih tua bangka ini akan menghadiahkan barang apa kepada Tian Ie Xian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin. Hei E. Hawo Soan sehabis mengucap demikian tampak mondar-mandir sejenak di puncak gunung kemudian memilih suatu tempat yang menghadap ke air terjun, yang cukup untuk digunakan menikmati pemandangan alam di sekitar puncak gunung itu, lalu duduk bersilah, juga memejamkan metu dan melakukan semedi. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan itu merasa sangat heran, lalu berbisik-bisik di pelinga Tiong San Hui Heng, Enci Tiong San, lihatlah orang tua aneh itu, apa yang sedang dilakukannya di situ. Tadi dia berkata hendak memberi hadiah barang berharga kepada Tian Ie Xian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin, tetapi sekarang sebaliknya, dia duduk berdiam dan bersemadi di tempat ini, apakah dia juga akan mengikuti jejak Tian Ie Tai Su dan Sam Chiyok Chin Jin untuk pulang ke Rahmatullah bersama-sama? Tiong San Hui Heng melihat Hei E. Hao Soan sedang bersemadi, alisnya dikerutkan, katanya dengan suara perlahan, orang tua Si Hei E. Hao ini bukan saja adatnya sangat aneh, tidak mudah ditangkapnya, tentang kepandaya ilmu silatnya tampaknya juga tinggi sekali. Kau tadi hendak bertanding dengannya barangkali mencari susah sendiri? Pertama, tadi karena aku melihat dia menangis demikian menyedihkan, kedua, karena aku tahu benar kalau Tian Ie Tai Su juga ingin sekali melakukan pertandingan dengan orang tua ini, maka aku telah mengambil keputusan hendak mewakili Tian Ie Xian Jin untuk menyelesaikan keinginannya yang belum terlaksana itu. Mendengar Hei E. Tian Siang berkata demikian, sudah tentu Tiong San Hui Heng Dam saja. Pandangan matanya ditujukan kepada Hei E. Hao Soan dan tempat yang diduduki oleh orang itu, serta binatang harimau dan kera hitam yang tadi dikebut jatuh berguling, masih tetap berada di samping Tian Ie Xian Jin sambil menangis, hatinya merasa tergerak, lalu berkata kepada Hei E. Tian Siang sambil menunjuk harimau dan kera hitam itu, apakah Tian Ie Tai Su juga memberikan kepadamu harimau dan kera hitam yang sangat cerdik ini? Terutama harimau hitam itu kelihatannya sangat menyenangkan sekali. Tian Ie Tai Su memang pernah mengucapkan demikian. Enci Tiong San, tahukah kau, justru harimau hitam itu yang membawaku ke lembah Tian Heng Kok untuk menjumpai Tian Ie Tai Su berkata Hei E. Tian Siang sambil menganggukan kepala dan tertawa. Oh berkata Tiong San Hui Heng, sambil kembali mengawasi harimau dan kera hitam. Hei E. Tian Siang lalu menceritakan apa yang dijumpainya di dalam rimba, dan dengan care bagaimana ia telah menolong kedua binatang aneh itu dan akhirnya ia diajak oleh mereka untuk menjumpai majikannya. Setelah itu, ia lalu berkata sambil tertawa, Enci Tiong San, untuk selanjutnya jikalau aku menggunakan harimau hitam itu sebagai kuda tunggangan, bukan saja sangat menarik, tetapi juga bisa diadu lari dengan kudamu. Siapakah yang lebih cepat larinya? Tiong San Hui Heng tertawa, belum lagi menjawab, Orang tua berbaju kuning Hei E. Hao Soan, tiba-tiba menghela nafas panjang, sikapnya dengan mendadak berubah demikian lelah, agaknya sudah tak bersemangat lagi. Hei E. Tian Siang bertanya sambil tersenyum, Empek Hei E. Hao, apakah kau yang duduk bersema di dalam waktu singkat itu, sudah menghadiahkan barang berharga kepada Tian Ie Tai Su dan Sam Chok Jin Jin? Hei E. Hao Soan belum menjawab apa yang ditanyakan, sebaliknya balas menanya kepada Tiong San Hui Heng, kalian dua anak-anak yang muda belia, siapakah adanya kalian? Dia bernama Hei E. Tian Siang, sedang aku sendiri bernama Tiong San Hui Heng, menjawab Tiong San Hui Heng. Kalian lihatlah dengan seksama, hadiahku kau anggap berharga atau tidak berkata Hei E. Hao Soan ambil tertawa besar. Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng yang mendengar pertanyaan itu, keduduannya lantas memasang meta, mereka mendapat kesan bahwa segalanya di puncak gunung itu sedikit pun tidak tampak perubahan apa-apa, mereka tidak dapat menemukan barang apa yang katanya oleh orang tua itu sebagai hadiah kepada Sam Chok Jin Jin dan Tian Ie Sian Jin. Hei E. Hao Soan yang melihat mereka masih belum menemukan hadiahnya, kembali tertawa besar, kedua lengan jubahnya bergerak-gerak, lantas menari-nari di tempatnya berdiri. Dengan perbuatannya itu, Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng barulah melihat, bahwa berbareng dengan bergeraknya lengan baju, terlihat hancuran batu yang sudah menjadi bubuk berterbangan. Akan tetapi bubuk-bubuk batu itu tidak berterbangan mengikuti arah angin, hanya seolah-olah ada mengandung. Sifat yang melekat, semakin perlahan semakin tinggi, di atas tanah itu membentuk suatu gundukan bundar. Gundukan bundar yang terdiri dari bubuk-bubuk batu itu semakin tinggi, sedang tubuh Hei E. Hao Soan tampak semakin pendek, akhirnya seluruh badan Hei E. Hao Soan terbenam ke bawah tanah. Pada saat itu, Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng sudah mulai mengerti apa yang dilakukan oleh Hei E. Hao Soan, tetapi ia masih belum 100% tahu benar, maka kedua-duanya masih berdiri tenang untuk menyaksikan perkembangan selanjutnya. Sesaat kemudian Hei E. Hao Soan menghentikan perbuatannya yang menari-nari, baju kuningnya berkibar melompat keluar dari tempat yang di sekitarnya sudah tertimbun bubuk batu sedangkan tempatnya berdiri tadi telah berubah menjadi sebuah lobang sedalam delapan kaki dan selebar satu tombak persegi, sekitar lobang itu seolah-olah digali oleh barang tajam. Tiong San Hui Heng lantas sadar, ia sangat kagum akan kepandayan ilmu orang itu maka lantas berkata dengan pujiannya sambil tersenyum, Empek Hei E. Hao, kau dengan ilmu mu Kim Kong Sian Hui telah menghancurkan batu-batu sebesar itu, kemudian menggunakan lagi ilmu mu Liu Input Xin telah membuat lobang batu ini, apakah itu hendak kau gunakan untuk mengubur jenazah Sam Chiyok Chin Jin dan Tian Ie Tai Su? Hei E. Hao Soan seolah-olah sudah kehabisan tenaga, sepasang matanya dipejamkan, setelah beristirahat sebentar barulah menjawab sambil tertawa, Budak perempuan, kau ternyata lebih pintar, sekarang kau anggap hadiahku ini, apakah tidak terlalu ringan? Hei E. Tian Siang yang tadi sedang memikirkan Kero mengubur jenazah kedua orang gaib itu, ketika menyaksikan keadaan demikian hatinya merasa lega, maka ia lalu memberi hormat sambil berkata dan tersenyum, Empek Hei E. Hao, bapak telah membangun kuburan untuk mengubur jenazah kedua lociampe ini, jasamu itu sangat besar sekali. Hei E. Tian Siang di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Aku telah membuat lubang demikian besar dan merasa letih, kalian boleh bawa jenazah Sam Chiyok Chin Jin dan Tian Ie Tai Su, ke dalam lubang ini berkata Hei E. Hao Soan sambil tersenyum. Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng segera melakukan menurut perintah Hei E. Hao Soan dengan sangat hormat, keduanya mengubur jenazah dua orang tua itu ke dalam lubang kuburan buatan Hei E. Hao Soan. Tak disangka-sangka, harimau hitam dan kera hitam itu, juga lantas ikut lompat masuk ke dalam lubang, masih tetapi berlutut di samping jenazah Tian Ie Tai Su. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan demikian, lalu berkata kepada Hei E. Tian Siang sambil menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas, Harimau mu barangkali tak bisa kau gunakan lagi, lihatlah sikap mereka itu, pasti karena masih mengingat budi majikannya, maka hendak mengikuti jejak majikannya pulang ke alam bakar. Hei E. Tian Siang merasa sangat cemas, baru saja hendak memanggil kedua binatang hitam itu, supaya lekas keluar, tetapi mendadak terdengar suara menyedihkan, harimau dan kera hitam itu masing-masing sudah memukul hancur kepalanya sendiri dan mati di bawah kaki Tian Ie Siang Jin. Hei E. Hao Soan yang menyaksikan kejadian itu juga menggelengkan kepala, sepasang lengan bajunya dikibar. Kibarkan di tengah udara, gundukan bubuk batu itu kembali berhamburan menimbuni lobang. Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Siang yang tak tega menyaksikan keadaan harimau dan kera hitam itu juga membantu Hei E. Hao Soan untuk menimbun lobang, di mana dikubur jenazah Sam Chiyok Chin Jin dan Tian Ie Siang Jin. Dengan bekerja sama, ketiga orang itu sudah tentu bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Demikianlah sebuah kuburan batu telah muncul di atas puncak gunung Giyok Kan Hong. Tiong San Hui Heng berkata sambil mengerutkan alisnya. Bubuk-bubuk batu di atas kuburan ini, jika tidak disiram. Dengan air pada waktunya, supaya bisa membeku, barangkali akan tertiup angin gunung sehingga berhamburan. Hei E. Hao Soan angkat muka mengawasi keadaan sekitarnya, dengan tiba-tiba mengeluarkan siulan panjang, lengan bajunya kembali digerak-gerakan seolah-olah seekor burung elang raksasa yang terbang melesat ke tengah udara. Kiranya di dekat puncak gunung itu, terdapat air mancur yang tidak besar, tetapi juga tidak kecil, saat itu sedang memancurkan airnya, sehingga menjadi kabut air. Hei E. Hao Soan lompat turun ke dekat kolam air menggunakan ilmunya, kedua tangannya bergerak-gerak, air dari air terjun itu telah berubah arahnya, kini menyembur keadaan kuburan Tian Ie Sian Jin dan Sam Chiyok Chin Jin serta harimau dan kera hitam itu. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan air mancur seperti air hujan, merasa sangat kagum atas kepandayan ilmu Hei E. Hao Soan, tetapi juga merasa khawatir bila Hei E. Tian Siang bertindak mewakili Tian Ie Sian Jin untuk bertanding dengan orang tua itu. Sebaliknya dengan Hei E. Tian Siang, ia sedikit pun tidak mau ambil pusing, sesaat kemudian ia dongakan kepala dan berkata kepada Hei E. Hao Soan yang berada di puncak, sudah cukup, sudah cukup, air ini sudah cukup untuk membasai bubuk batu di atas makam ini. Hei E. Hao Soan mendengar ucapan itu lalu menarik ilmunya, hingga air yang mencurah seperti hujan tadi, lantas berhenti. Hei E. Tian Siang menantikan Hei E. Hao Soan yang balik kembali, barulah berkata kepadanya sambil tersenyum, sekarang kau masih ingin melihat aku mendemontrasikan ilmu ku menggunakan senjata rahasia bulu burung yang baru ku pelajari itu atau tidak? Aku justru ingin melihat kau, dalam 10 hari yang sangat singkat itu sudah dapat kau menggunakan dengan baik atau tidak ilmu. Tian Kim Chit Hao dan Sam Goan Hapit berkata Hei E. Hao Soan sambil menganggukan kepala. Menyesal sekali, tentang ilmu Tian Him Chit Hao, aku hanya baru diberi penjelasannya dengan lisan saja, oleh Tian I. A. Taishu, belum pernah mengadakan latihan. Maka sekarang ini aku hanya dapat mengadakan pertunjukan ilmu Sam Goan Hapit saja, berkata Hei E. Tian Siang sambil tersenyum. Hei E. Hao Soan agaknya merasa kecewa, setelah mendengar ucapan itu wajahnya agak berubah, sejenak berpikir, kemudian dengan perasaan apa boleh buat ia menganggukan kepala dan berkata, bolehlah kau pertunjukan dulu kepandayanmu menggunakan ilmu Sam Goan Hapit sampai di mana kehebatannya. Hei E. Tian Siang lalu mengeluarkan tiga batang bulu burung berwarna lima pemberian Tian I. Sian Jin, bulu itu dijepit dengan jari tangannya, kemudian ia menunjuk ke sebuah pohon tua sejarak empat tombak dihadapannya lalu berkata sambil tersenyum, Bapak Hei E. Hao, harap kau memberikan tanda di atas pohon tua itu. Hei E. Hao Soan menggunakan kancing bajunya dan dilemparkan ke pohon itu. Kancing baju tersebut lantas menancap di batang pohon. Hei E. Tian Siang yang memang memiliki dasar bakat yang sangat baik, maka terhadap pakepandayan ilmu yang diwarikan oleh Tian I. Sian Jin semua sudah dapat dipelajarinya dengan baik sekali. Sekarang di hadapan Hei E. Hao Soan dan Tiong San Hui Heng, ia tambah bersemangat, tiga batang bulu burung itu semua tidak disambitkan langsung, akan tetapi dengan secara membalik ditujukan ke belakang dirinya, kemudian memutar menyambit kesasarannya. Tiga batang bulu burung itu begitu terlepas dari tangannya, bagaikan tiga batang anak panah meluncur ke atas, tiba-tiba sejarak tiga tombak tingginya, kemudian memancar memutar keliling, di belakang berputaran demikian rupa, sehingga merupakan suatu pemandangan yang sangat indah. Pada waktu semua mat itu dikaburkan oleh warna tiga bulu burung yang berputaran itu, tiga batang bulu burung itu dengan tiba-tiba tergabung menjadi satu kemudian dengan secepat kilat meluncur ke arah di mana ada tanda kancing yang menyusup di atas pohon tadi. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan pertunjukan itu dengan wajah berseri-seri memandang Hei E. Tian Siang sejenak, sedang Hei E. Hao Soan mengangguk-anggukkan kepala dan berkata dengan pujiannya, sungguh hebat ilmumu ini, dalam waktu yang sangat singkatka sudah mendapatkan hasil seperti ini, sesungguhnya sudah cukup memuaskan. Selagi Hei E. Tian Siang hendak menjawab, tiga batang bulu burung yang menancap di pohon tua itu dengan tiba-tiba melayang terbang ke dalam lengan baju Hei E. Hao Soan. Hal itu yang terjadi secara tanpa diduga-duga telah mengejutkan Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng, dengan perasaan terheran-heran Hei E. Tian Siang bertanya, Bapak Hei E. Hao, bagaimana kau telah merampas tiga batang senjata bulu burungku ini? Wajah dan sikap Hei E. Hao Soan saat itu dengan tiba-tiba berubah demikian menyedihkan, sambil menatap Hei E. Tian Siang, ia menjawab lambat-lambat. Meskipun kau sudah mempelajari sedikit ilmu Tian Ie E. Taishu, akan tetapi kekuatan tenagamu masih terlalu dangkal, masih belum dapat mengimbangi kepandaian dan kekuatanku. Cita-citaku selama 80 tahun untuk mengadakan pertandingan dengan Tian Ie Siang Jin telah menjadi buyar seperti asap tertiup angin. Dalam keadaan seperti ini, semangatku sudah tidak bisa tergugah lagi, agaknya juga tak bisa hidup lama di dalam dunia. Berkata sampai di situ dari dalam lengan bajunya ia mengeluarkan tiga batang bulu burung berwarna lima yang dipandangnya berulang-ulang, katanya dengan suara sedih, oleh karena aku mengagumi benda ini, aku telah menjelajahi seluruh tempat hampir gunung-gunung dan rimba-rimba sudah ku datangi 80 tahun lamanya barulah aku melihat benda ini. Aku telah mengambilnya, kupikir hendak ku jadikan sebagai kawan dalam kuburanku. Hei E. Tian Siang mendengar itu alisnya dikerutkan ia berpikir sejenak, kemudian berkata, jadi kau anggap bahwa dalam waktu singkat sudah bisa mempelajari kepandaian ilmu Tian Ie E. Taishu, itu sesungguhnya tidak mudah lalu dengan care bagaimana kau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mempelajarinya lebih dalam. Kepandaian yang kau dapatkan memang sudah cukup memuaskan berkata Hei E. Haosuan sambil menganggukan kepala. Kalau begitu mengapa kau tak memberi sedikit waktu kepadaku, biarlah aku memperdalam ilmu itu. Kalau saatnya sudah tiba, marilah kita mengadakan pertandingan sepuas-puasnya dengan demikian kau juga tak sia-sia mencari dan menunggu selama 80 tahun berkata Hei E. Tian Siang. Hei E. Haosuan yang mendengar itu tampak tenang kembali, sambil menatap Hei E. Tian Siang katanya, ilmu itu sangat dalam sekali, apakah kau pikir memerlukan waktu berapa lama barulah bisa mempelajari dengan baik? Hei E. Tian Siang menundukkan kepala untuk berfikir, kemudian menjawab, Bapak Hei E. Hao, terhadap orang berkepandaian tinggi seperti kau ini, aku tidak berani anggap diriku sendiri terlalu pintar. Bagaimana kalau aku minta waktu lima tahun? Hei E. Hao Soan merasa sangat girang, ia mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tersenyum, lima tahun kemudian, pada bulan sembilan tanggal sembilan, kita mengadakan pertemuan di tempat yang dinamakan Lentian Bun di puncak Gunung Taisan. Sehabis mengucapkan demikian, wajahnya yang tadi gembira kini kembali menjadi sedih, katanya sama bil menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang, tidak adil, tidak adil, kau bocah ini meskipun memiliki dasar yang baik dan kecerdasan luar biasa, tetapi hanya menggunakan waktu lima tahun, apakah mungkin bisa mempelajari dengan baik? Maka bagaimanapun juga, masih bukan tandinganku yang sudah memiliki latihan selama seratus tahun? Pertandingan yang tidak adil seperti ini apa gunanya? Lebih baik aku meniru tindakan Tian Ie Tai Su dan Sam Chiyok Chin Jin untuk meninggalkan dunia fana ini, supaya bebas dari segala gangguan. Sehabis berkata demikian, tangan kanannya diangkat hendak memukul batok kepalanya sendiri. Tiong San Hui Heng yang memiliki perasaan halus dan hati baik, sesungguhnya tidak tega melihat tokoh-tokoh terkenal mati secara mengenaskan itu, apalagi yang terjadinya secara beruntun. Maka buru-buru memberi hormat dan berkata sambil tertawa, Bapak Hei Eihau, kau tidak perlu berbuat seperti itu. Tiong San Hui Heng ada satu jalan yang bisa membantu keinginanmu untuk mengadakan pertandingan dengan Tian Ie Tai Su secara adil. Hei Eihau Soan mendengar ucapan itu, dengan perasaan heran bertanya, Tian Ie Tai Su sudah pulang ke alam baka dan jenazahnya juga sudah dikubur di dalam kuburan batu ini. Apakah kau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Jika tidak dengan kera bagaimana kau bisa membuat Tian Ie Tai Su mengadakan pertandingan secara adil denganku? Tiong San Hui Heng tersenyum, kemudian menjawab, meskipun Tiong San Hui Heng tak mempunyai kepandayan untuk menghidupkan orang yang sudah mati, tetapi benar-benar ada suatu kera untuk memuaskan keinginan Bapak Hei Eihau. Hei Eihau Soan tak dapat menerka maksud yang terkandung dalam ucapan gadis itu, maka dengan perasaan cemas ia berkata, Coba katakan. Apa sebenarnya yang kau maksudkan itu? Bapak Hei Eihau, kau anggap Hei Eih Tiansyang dapat mewakili Tian Ie Tai Su hendak bertanding denganmu, dalam hal mana kau anggap tidak adil itu bertanya Tiong San Hui Heng sambil tersenyum. Usia dia terpaut jauh sekali denganku, demikianpun tingkatan dan kepandaya ilmu silat serta kekuatan tenaga dalamnya, tidak ada setitikpun yang dapat dikatakan adil. Itu terlalu susah. Terlalu susah. Perbedaan jauh itu adalah sudah dari alam, sungguh tiada manusia yang bisa menghapuskan. Mudah, mudah. Perbedaan ini asal dengan sepatah kataku, semua dapat dihapus. Hei Eihau Soan tertegun, sementara itu Tiong San Hui Heng melanjutkan ucapannya sambil tertawa, letak ketidakadilan itu dapat dipecahkan dengan perkataan wakil, kau boleh mencari seorang wakil untuk mewakili dirimu, dengan demikian bukankah sudah menjadi adil? Nona Tiong San, bolahkah kau memberi keterangan lebih jelas sedikit bertanya Hei Eihau Soan sambil menatap wajah Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng berkata sambil tersenyum dan menunjuk makam Tian Ie Sian Jin, kira ini bukanlah aku yang menelorkan. Sam Chiyok Chin Jin dan Tian Ie Sian Jin yang kini sudah berada di dalam kuburan itu, sudah pernah menggunakan satu kali. Hei Eihau Soan masih belum mengerti, tetapi Hei Eih Tion Siang sudah paham, maka lalu berkata sambil tertawa, maksud Teng Chi Tiong San ialah menyuruh kau juga mencari seorang wakil yang usianya sebaya denganku. Begitu pula bakat serta kepandainya, supaya dalam waktu lima tahun sudah mendapatkan kepandain tinggi yang dapat mengimbangi kepandainku. Belum habis ucapannya, Hei Eihau Soan sudah sadar, maka lalu berkata sambil tertawa dan menepuk tangan, bagus, bagus, lima tahun kemudian dalam pertemuan. Di tanggal sembilan bulan sembilan nanti, kau akan mewakili Tian Ie Taisu dengan melatih ilmumu, sedangkan pewarisku akan mewakili aku Hei Eihau Soan nanti mengadakan pertandingan di atas gunung Taisan, benar-benar itu sangat adil, juga sudah memuaskan keinginanku selama 80 tahun. Bapak Hei Eihau, kalau sudah setuju dengan usulku ini, maka kau harap lekas mencari wakil yang dapat kau gunakan untuk mengadakan pertandingan dengan Hei Eih Tiansyang berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Hei Eihau Soan dengan tiba-tiba menatap wajah Tiong San Hui Heng, kemudian berkata sambil tertawa, peribahasa ada kata, dihadapan Matu Seng BUDHA, perlu apa? Pergi ke gunung SAKTI? Biarlah aku memilih kau Nona Tiong San untuk menjadi wakilku. Tiong San Hui Heng tidak menduga bahwa usulnya tadi telah menyulitkan dirinya sendiri. Maka ia buru-buru berkata sambil menggoyangkan tangannya, tidak bisa, tidak bisa aku tak dapat mewakili Bapak Hei Eihau. Aku Hei Eihau Soan selamanya mempunyai adat bahwa apa yang sudah kuputuskan, tak bisa dibatalkan lagi sekalipun tidak bisa harus dibikin bisa. Kau anak perempuan ini demikian cerdik, Apakah masih tak tahu jikalau kau mengikuti aku selama lima tahun, akan mendapatkan banyak faedah bagimu sendiri? Sehabis ucapannya, lengan baju kuningnya bergerak, sedikit pun tidak memberi kesempatan pada Tiong San Hui Heng untuk membantah lagi, ia sudah mengebut jalan darahnya, sehingga tidak ingat dirinya lagi. Sia Opek dan Tai Wong yang melihat majikannya dibikin tak berdaya, kedua-duanya mengeram hebat dan menyerbu dari kanan dan kiri. Hei Eihau Soan tertawa terbahak-bahak, tangan kanan menggunakan jari tangannya, tangan kiri menggunakan lengan bajunya, sudah berhasil merubuhkan Sia Opek dan Tai Wong, semuanya tertotok jalan darahnya. Hei Eihau Soan tertawa terbahak-bahak, Tian Siang tahu bahwa kekuatan tenaganya sendiri masih jauh sekali kalau dibandingkan dengan Hei Eihau Soan yang beradat aneh itu, melihat Tiong San Hui Heng, Sia Opek dan Tai Wong telah dibikin tak berdaya semua, juga tanpa menghiraukan tenaganya sendiri, melancarkan serangan kepada Hei Eihau Soan dengan menggunakan ilmunya yang didapat dari Duta Bunga Mawar. Hei Eihau Soan sebagai seorang tokoh kenamaan, bagaimana ia tidak tahu. Maka begitu Hei Eihau Soan yang turun tangan, ia sudah dapat mengenali bahwa serangan itu hebat sekali. Bukan saja memiliki perubahan gerakan yang tiada habisnya, tetapi juga mengandung kekuatan tenaga yang sangat hebat. Saat itu ia mengerutkan alisnya dan tidak berani balas menyerang, hanya badannya bergerak lompat melesat sejauh tiga tombak. Hei Eihetian Siang tak mau mengerti, ia terus mengejar dan menyerbunya. Hei Eihau Soan berkata sambil menggoyang-goyang tangannya, tunggu dulu, aku tak akan berkelahi denganmu, gerak tipu yang kau gunakan tadi apakah warisan ilmu Tian Ie Tai Su? Gerakan ini bukanlah warisan Tian Ie Tai Su, bila kau tak hendak berkelahi denganku, mengapa hendak menggunakan Enci Tiong San untuk mewakili kau? berkata Hei Eihetian Siang sambil menggelengkan kepala. Hei Eihau Soan merasa heran, ia menatap wajah Hei Eihetian Siang sekian lama, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala, tidak bisa, aku tak boleh tidak harus. Bawa dia, untuk menurunkan kepandayan ilmuku agar bisa menjadi wakilku. Sebab, untuk mencari orang biasa sangat mudah, tetapi untuk mencari orang yang berbakat sungguh susah. Bila diaku lepaskan barangkali aku tidak akan dapat menemukan lagi seorang yang memiliki bakat baik yang bisa mengimbangi bakatku, hingga pada pertandingan di atas gunung Tai San lima tahun yang akan datang, bukankah akan mengecewakan harapanku? Dalam keadaan cemas tiba-tiba Hei Eihetian Siang mendapat suatu akal, ia mengawasi Tiong San Hui Heng yang menggelepak di tanah, lalu berkata, jika kau hendak minta Enci Tiong San menjadi wakilmu, maka dalam pertemuan pada lima tahun yang akan datang, ini agaknya tidak adil, di mana letak tidak keadilannya bertanya Hei Eihau Soan Heran. Hei Eihetian Siang waktu itu sudah mempunyai suatu pikiran, kemudian dengan tenang ia menjawab, jika kau menghendaki keadilan, ada dua alasan, tidak boleh menggunakan Enci Tiong San sebagai wakilmu. Sebabnya, jikalau kau dapat memberi penjelasan dengan baik, aku tak akan minta dia untuk mewakiliku. Kesatu, karena Enci Tiong San sudah memperoleh warisan tidak sedikit dari Sem Chiyok Chin Jin yang kepandayan dan kekuatan tenaganya berimbang dengan Tina Ietai Su. Apabila ditambah lagi dengan didikanmu selama lima tahun, hasilnya sudah tentu akan jauh lebih kuat daripadaku. Itu juga berarti, kau bersama Sem Chiyok Chin Jin dua orang menghadapi Tian Ietai Su seorang. Bukankah itu tidak adil? Hei, tentang ini memang benar patut diperhatikan berkata Hei Eihau Soan sambil menganggukan kepala. Alasan pertama sudah patut diperhatikan dan alasan kedua lebih kuat lagi. Sebab aku dengan Enci Tiong San, terikat hubungan yang erat sekali, dia tidak akan tega melukai. Aku dan aku pun juga tidak sampai hati untuk melukainya. Coba pikirlah, dalam keadaan demikian sekalipun satu sama lain mengadakan pertandingan dalam keadaan terpaksa, apakah bisa mewakili benar-benar kepandayanmu dengan Tian Ietai Su? apalagi untuk menetapkan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih asor. Hei Eihau Soang dengan tenang mendengarkan ucapan Hei Eitian Siang, barulah berkata sambil menghela nafas panjang, ya, memang cukup beralasan. Ucapanmu ini memang benar. Aku terpaksa melepaskan Tiong San Hoi Heng dan akan berkelana lagi untuk mencari seorang yang berbakat baik. Bapak Hei Eihau kau tak usah khawatir. Untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, aku beri waktu yang lebih cukup kepadamu untuk mencari orang yang sepadan denganku. Hei Eihau Soang menganggukan kepala dan berkata, aku dapat memahami maksudmu, kau barangkali akan menunda usahamu untuk mempelajari ilmu Tian Himcit kau, supaya tidak menarik keuntungan, karena mempelajari lebih dahulu. Dugaanmu itu tepat, pada tahun depan tanggal 16 bulan 2 aku akan mulai mempelajari ilmu Tian Ki Himcit kau. Ini juga berarti pada saat tanggal 16 bulan 2 tahun depan kau harus sudah menemukan wakilmu yang memiliki bakat yang baik. Hei Eihau Soang berulang kali menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa besar, baik, baik. Usulmu ini memang sangat adil, tak ku sangka kasetan kecil ini memiliki kepintaran otak demikian tajam. Dan dua batang bulu burung ini untuk sementara ku bawa, lima tahun kemudian, di atas gunung Taisan akan ku kembalikan kepadamu lagi. Sehabis berkata demikian, badannya bergerak sebentar sudah menghilang di puncak gunung Giyok Kan Hong. Hei Eihau Soang menghampiri Tiong San Hui Heng yang masih menggeletak di tanah demikian pula Sia Opek dan Tai Wong. Selagi hendak melepaskan totokan mereka, tiba-tiba terdengar suara yang berkata, jangan bertindak dulu, untuk membuka totokan ini tak boleh dilakukan dengan kera biasa. Hei Eihau Soang berpaling, tampak orang tua berbaju kuning Hei Eihau Soang sudah balik kembali dengan mat mengawasi dirinya. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, ilmu totokan yang kugunakan ini jauh berlainan dengan totokan biasa. Kau harus menepuk di jalan darah Pek Hui Hiat di atas kepala mereka, barulah mereka bisa sadar. Sehabis berkata demikian, kembali badannya bergerak, dan sudah menghilang lagi ke puncak gunung. Hei Eih Tiansyang yang mendengar ucapan itu setengah percaya setengah tidak, sebab jalan darah Pek Hui Hiat di atas kepala adalah salah satu jalan darah terpenting dalam anggota tubuh manusia bagaimana berani bertindak gegabah. Maka sesaat itu ia berpikir dulu sebentar, lebih dulu ia memilih Tai Wong untuk digunakan sebagai kelinci percobaan. Dengan menggunakan 50% dari kekuatan tenaganya menepuk bagian jalan, dan darah di atas kepala Tai Wong. Sungguh heran, dalam keadaan biasa, apabila Tai Wong dipukul demikian berat, sekalipun tidak mati juga akan pingsan. Tetapi sekarang binatang itu dalam keadaan pingsan dengan mendadak lantas menjadi sadar. Hei Eih Tiansyang menggeleng-gelengkan kepala, diam dan mengagumi kepandayan Hei Eihau Saun, ia mendapat suatu pengalaman baru, bahwa kepandayan ilmu silat itu sebetulnya terlalu banyak cabangnya, sekalipun menggunakan tenaga dan kepintaran seumur hidup, untuk mempelajarinya juga barangkali tidak bisa mempelajari seluruhnya. Totokan di atas badan Tai Wong ia sudah memperlihatkan hasilnya, maka Hei Eih Tiansyang baru merasa lega, selanjutnya barulah ia menepuk jalan darah De Pek Hui Hiat di atas kepala Tiong San Hui Heng dan Xia Opek. Tiong San Hui Heng sadar kembali, ia duduk di tanah, matanya mengawasi keadaan sekitarnya, melihat Hei Eihau Saun sudah tak ada lalu ia bertanya kepada Hei Eih Tiansyang, kemana iblis tua yang tidak tahu aturan itu? Apakah sudah mengusirnya pergi? Hei Eih Tiansyang kalau mengingat kembali kejadian tadi, juga merasa geli sendiri, ia lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi. Sehabis mendengar penuturan Hei Eih Tiansyang, Tiong San Hui Heng bertanya pula sambil tersenyum, dengan kera bagaimana kau tahu aku berada di gunung Kolek Kong San ini? Dan kemudian bagaimana pula kau bisa menemukan kediaman Tian Ie Sian Jin? Di gunung Aie Laosan, aku telah berjumpa dengan Empek Tiong San menjawab Hei Eih Tiansyang sambil tertawa, Oh, jadikah sudah ketemu dengan ayahku apa? Ayah sudah menjumpai Mei Cengong Ciam Pei? Empek Tiong San masih belum berjumpa dengan Mei Cengong Lo Ciam Pei, tetapi aku sudah bertemu dengannya. Kemana-mana aku mencari dia, tak berhasil menemukan. Sedangkan kau yang tidak mencarinya bisa ketemu. Aku waktu itu sedang minum arak di sebuah rumah minum di kampung kecil dekat gunung Tai Pasan, kebetulan Mei Lo Ciam Pei juga sedang minum di situ, hingga kita lantas minum bersama-sama dan akhirnya pada mabok. Kau sebetulnya kemana saja selama ini? Bagaimana sebentar berada di gunung Tai Pasan, sebentar di gunung Aie Laosan dan kini kembali berada di gunung Kolekong San? Aku telah melakukan perjalanan jauh, lantaran aku hendak mencari Enci agar aku bisa minta maaf kepadamu. Kau toh tidak pernah bersalah terhadapku, untuk apa mencari aku hendak meminta maaf. Sebaliknya dengan Xiaopec dan Tai Wong yang semuanya berlaku tidak sopan terhadapmu, sebetulnya akulah yang mewakili mereka untuk minta maaf kepadamu.